Istana yang suram jilid 2. Kudarupaka mengangguk-angguk, perlahan-lahannya merabadahi kasdu kemudian dadanya dan terakhir disusupkannya tangannya di bawah tengkuknya. Tiba-tiba Kudarupaka tersenyum, katanya, kenapa Kibuyuk menipu aku? Menipu, maksud Raden. Kibuyuk benar, bahwa anak ini telah terkena racun yang dapat membuatnya lumpuh, karena syarafnya langsung dilumpuhkan oleh racun itu. Ya, jadi kenapa Raden mengatakan aku telah menipu? Tetapi anak ini tidak lumpuh, buta dan tuli, meskipun ia tidak bergerak dan tidak menunjukkan tanggapan apapun atas kedatanganku, seolah-olah ia memang tidak melihat dan tidak mendengar, namun aku mengetahui dengan pasti, bahwa sudah ada obat yang dapat menyembuhkannya. Dadaki Kibuyuk menjadi berdebar-debar, dalam beberapa hari ia harus menyaksikan beberapa macam peristiwa yang seolah-olah berada di luar jangkauan alarnya. Mula-mula sentuhan tangan kasar, yang membuat kasdu menjadi kehilangan kesadaran dan kelumpuhan syarat mutlak. Kemudian ia melihat kidang alit berhasil mengobatinya meskipun kasdu baru akan dapat pulih dengan perlahan-lahan dalam waktu yang cukup lama, yang dapat mengerti apa yang sebenarnya dihadapi. Kasdu sudah tidak lagi lumpuh, buta, tuli dan bisu. Dalam kebingungannya itu Kibuyuk bertanya di luar sadarnya, dari mana Raden mengetahui bahwa anak itu sudah diobati. Ujung jari-jariku tidak dapat dikelabui meskipun mungkin metu dan telingaku dapat, aku yakin bahwa anak ini akan sembuh dalam jangka yang pendek. Antara tiga atau empat bulan, bukankah begitu? Maaf Raden, bukan maksudku untuk menipu, tetapi aku hanya ingin berhati-hati. Aku tahu, sebab jika orang yang lukai anak ini mengetahui bahwa kelumpuhan syaraf itu dapat disembuhkan, ia akan datang dan membunuhnya dengan Caroline. Mungkin anak ini akan dicekik atau langsung ditusuk jantungnya dengan belati atau keris yang mengandung warangan yang kuat, dan ditungguinya sampai ia yakin bahwa anak ini mati. Ya, ya Raden Kibuyuk tergagap. Baiklah, aku justru bersyukur bahwa sudah ada seorang yang mengobatinya. Siapakah yang mengobati itu? Bapempat Seorang petualang yang singgah di padukuhan ini, Raden. Kudarupaka mengerutkan keningnya, kemudian bertanya, Kibuyut, apakah Kibuyut mengetahui siapakah yang sudah melukai anak ini dan yang menyembuhkannya? Yang aku ketahui adalah mereka yang ada di padukuhan ini. Kudarupaka menarik nafas. Katanya, mungkin orang yang kau ceritakan itu adalah orang yang tertentu dengan ciri-ciri tertentu, sehingga orang-orang yang ada di padukuhan ini, jelasnya tiga orang yang kasar itu adalah sebagian dari kesatuan yang jauh lebih besar lagi. Kami yang di padukuhan ini tidak mengetahuinya Raden. Kudarupaka mengangguk-anggukan kepalanya, lalu katanya, Kibuyut, baiklah aku memberitahukan kepada Kibuyut. Bukan maksudku membuat Kibuyut bertambah kecil. Yang melukai anak muda ini tentu seorang yang datang dari perguruan yang namanya sangat dikagumi, Guntur Geni. Guntur Geni Kibuyut mengulang. Namun ia menjadi haran. Kidang Alit pernah juga menyebut sebuah perguruan, tetapi perguruan itu dipimpin oleh Kiai Sekar Pucang, yang masa mudanya tersebar semacam dongeng bahwa orang yang bernama Kiai Sekar Pucang itu tidak dapat mati, kebal dari segala macam senjata dan dapat melenyapkan diri dari tangkapan Matu Wadak. Tetapi kini anak muda yang bernama Raden Kudarupaka itu menyebut sebuah perguruan lain. Perguruan Guntur Geni. Apakah Kibuyut pernah mendengarnya bertanya Kudarupaka kemudian? Kibuyut menggeleng dengan ragu-ragu. Jawabnya, belum Raden, aku belum pernah mendengar nama perguruan itu. Raden Kudarupaka mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, perguruan Guntur Geni adalah perguruan yang dipimpin oleh seorang yang menyebut dirinya seperti nama seorang sakti pada masa beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin ia adalah muridnya yang paling dikasihi sehingga ia berhak memasuki namanya pula. Siapakah nama itu tiba-tiba Kibuyut menjadi ingin tahu? Kiai Sekar Pucang. Oh, Kibuyut menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ia baru saja menemukan sesuatu yang baru saja hilang. Apakah Kibuyut pernah mendengar nama itu? Dauluraden. Pada masa aku masih muda, Kiai Sekar Pucang adalah orang yang sangat sakti, ia tidak dapat mati dan kebal, bahkan dapat menghilang. Kudarupaka tertawa, mirip sekali dengan saat-saat Kidang Ali tertawa ketika ia mendengar kesaktian Kiai Sekar Pucang yang diucapkannya. Dan yang dikatakan oleh rupaka ternyata mirip sekali pula. Tidak seluruhnya benar Kibuyut, Kiai Sekar Pucang memang memiliki Aji Lembu Sekilan. Tidak lebih. Memang jarang yang ada orang yang memiliki ilmu itu. Tetapi ada pula ilmu yang akan dapat menembus kekuatan daya tahan Aji Lembu Sekilan, sehingga Aji itu hampir tidak berarti sama sekali. Kibuyut mengangguk-angguk, rasa-rasanya ia berhadapan sekali lagi dengan Kidang Alit. Apalagi ketika kudarupaka berkata, tetapi sudah barang tentu bahwa Kiai Sekar Pucang pun akan mati, tidak ada orang yang tidak dapat mati. Kibuyut menarik nafas dalam-dalam. Dalam saat-saat terakhir ia menghadapi banyak sekali teka-teki yang harus dipecahkannya, di samping kegelisahan yang memuncak karena tingkah tiga orang kasar yang sudah beberapa saat berada di padukuhannya yang kecil. Beberapa tahun yang lalu, Kibuyut menjadi cemas ketika Pangeran Kudanar pada menyatakan keinginannya tinggal di padukuhan ini. Karena dengan demikian akan dapat mengundang banyak persoalan. Tetapi ternyata yang terjadi kemudian adalah kemajuan dan harapan bagi penduduk padukuhan kecil yang terpencil itu. Namun justru setelah Pangeran Kudanar pada pergi, bahkan untuk waktu yang sudah cukup lama, yang dahulu pernah dicemaskan itu baru datang, diikuti dengan kehadiran orang-orang yang dianggap aneh. Karena Raden Kudarupaka menyebut beberapa hal yang mirip sekali dengan yang dikatakan oleh Kidang Alit, maka Kibuyut mulai dibebani lagi oleh pertanyaan yang semakin menekan hatinya, siapakah sebenarnya Kidang Alit itu? Kibuyut, berkata Raden Kudarupaka kemudian, baiklah untuk sementara aku minta diri, aku akan menghadap bibi Kudanar pada. Mungkin kedatanganku dapat memberikan suasana yang agak baik bagi keluarganya meskipun aku tidak akan tinggal terlampau lama di istana itu. Jadi Raden hanya akan tinggal sebentar di padukuhan ini? Kudarupaka tersenyum, katanya, aku hanya menengok keselamatan bibi, aku mempunyai tugas tertentu yang tidak dapat terlampau lama aku tinggalkan. Kibuyut mengangguk-angguk sejenak. Tetapi sebagai orang tua ia tidak dapat menahan hati dan berkata, Raden, agaknya istana kecil itu kini terancam. Kehadiran Raden adalah suatu kebetulan. Jika Raden dapat membantu Raden Ayu Kudanar pada, maka alangkah gembiranya hati kami, penduduk padukuhan terpencil yang merasa pernah berhutang budi kepada penghuni istana itu. Pangeran Kudanar pada telah memberikan banyak sekali kepada kami, dan kami tidak mampu untuk terbuat apapun juga. Kudarupaka tersenyum, katanya, baiklah, Kibuyut, kami berdua akan berbuat sebaik-baiknya untuk kepentingan bibi. Namun tiba-tiba Kibuyut bertanya, Raden, apakah Raden tidak mengetahui, kemanakah pangeran Kudanar pada itu pergi? Kudarupaka mengerutkan keningnya, dipandanginya Panji Surawilaga, namun orang itu tidak memberikan tanggapan apapun. Karena itu, maka Kudarupaka berkata, Pamanda Kudanar pada pergi ke tempat yang tidak diketahui, tetapi sebaiknya kita tidak usah berbicara tentang sesuatu yang tidak aku mengerti dengan pasti. Jika aku membuat kesalahan, akibatnya mungkin akan sangat merugikan. Baik bagiku sendiri maupun bagi Pamanda Kudanar pada. Tetapi pangeran Kudanar pada masih hidup. Kudarupaka mengerutkan keningnya, sekilas ia berpaling memandang Panji Surawilaga. Namun kemudian ia berhasil menguasai perasaan dan menjawab sambil tersenyum. Tentang Pamanda Kudanar pada, itu pun aku tidak mengetahui dengan pasti, karena itu, jangan berbicara lagi tentang Pamanda Kudanar pada. Kibuyut hanya dapat mengangguk-angguk, tetapi beberapa patah kata itu agaknya telah menumbuhkan harapan di dalam dadanya, bahwa pangeran Kudanar pada masih diliputi oleh rahasia yang tidak terpecahkan. Kemanakannya sendiri pun tidak mengetahui dengan pasti. Tetapi dengan demikian berarti bahwa belum dapat dipastikan bahwa pangeran Kudanar pada telah tidak ada lagi. Meskipun demikian, Kibuyut sama sekali tidak mendesak lagi. Ia tidak mau membuat kedua orang itu membuat kesan yang kurang baik padanya, sehingga dapat menyulitkan hubungan buat selanjutnya. Karena itu, maka, Kibuyut pun berkata, maaf Raden, aku tidak berniat memberikan pertanyaan yang kurang Raden senangi, tetapi baiklah, jika Raden ingin pergi ke istana yang menjadi semakin suram itu, aku persilahkan Raden menyelusuri jalan ini, satu-satunya jalan yang melalui depan regul istana kecil itu, Kibuyut berhenti sejenak, lalu. Tetapi apakah Raden memerlukan seorang pengantar yang akan menunjukkan jalan ke istana itu? Aku sudah menempuh perjalanan yang jauh sekali, dan aku dapat menemukan padukuhan ini, karena itu, aku tidak memerlukan penunjuk jalan untuk menghabiskan sisa perjalanan yang tinggal beberapa langkah saja ini. Kibuyut mengangkuk-angkuk, lalu katanya, sebenarnya kami ingin menjamu Raden berdua, ia berhenti sejenak, lalu dengan ragu-ragu ia berkata, mungkin dengan demikian kami dapat mengurangi kesibukan Raden ayu di istana kecil itu. Raden kuda rupaka mengerutkan keningnya, lalu, jadi apakah keadaan bibi sudah terlampau sulit sekarang ini? Kibuyut menarik nafas dalam-dalam, katanya, selama ini tidak ada penghasilan apapun juga bagi Raden ayu, sedangkan mereka harus membiayai hidup mereka sehari-hari. Dan tidak ada seorang pun yang membantunya? Kami sudah berusaha, tetapi Raden ayu kudanar pada tidak terlampau mudah menerima bantuan orang lain, bahkan untuk memperbaiki atap istananya pun Raden ayu belum dapat menerimanya. Raden kuda rupaka menarik nafas dalam-dalam, lalu, keteranganmu mendorong aku untuk lebih cepat lagi mengunjungi bibi ia berhenti sejenak, lalu berpaling kepada Panji Surawilaga, marilah paman, kita segera pergi ke rumah bibi. Demikianlah Raden kuda rupaka segera meninggalkan rumah Kibuyut dan langsung menuju ke istana kecil yang terpisah beberapa tonggak dari Padukuhan Induk. Di sepanjang jalan Padukuhan beberapa orang dengan termangu-mangu memandang kedua orang penunggang kuda itu, sebagian dari mereka telah mengetahui bahwa keduanya telah singgah beberapa saat di rumah Kibuyut di Karangmaja. Sebagian dari mereka telah ditumbuhi oleh harapan, bahwa keduanya akan membuat perubahan-perubahan di dalam Padukuhan itu. Kehadiran tiga orang kasar yang memiliki kemampuan mengerikan itu telah membuat Karangmaja serasa diselubungi oleh kecemasan dan ketakutan. Apakah kehadiran keduanya itu dapat merubah suasana bertanya seorang kepada kawannya? Kawannya menggelengkan kepalanya, katanya, tidak seorang pun yang mengerti, tetapi mungkin justru sebaliknya, kedua orang itu akan mengalami nasib yang serupa dengan Kasdu. Kasihan sekali, apakah dengan demikian berarti Raden Ayu Kudanar pada yang sudah dalam kesulitan itu harus menanggung dua orang lumpuh, bisu, tuli dan buta? Kawannya mengangkat bahunya, tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu, kedua ekor kuda berderap terus menuju ke istana kecil itu tidak terlampau cepat, karena keduanya tenggelam dalam pembicaraan yang bersungguh-sungguh. Paman berkata kuda rupaka, ternyata di padukuhan ini tinggal beberapa orang dari perguruan Guntur Geni, itu merupakan tanda bahaya bagi kehadiran kita, meskipun kita tidak harus melarikan diri. Bukan hanya dari perguruan Guntur Geni Raden, tetapi masih ada yang harus kita pertimbangkan. Kuda rupaka mengerutkan keningnya, lalu, ya, ternyata ada orang yang mampu melawan kekuatan racun dari perguruan Guntur Geni itu, siapakah kira-kira orang itu? Surawilaga menggelengkan kepalanya, katanya, sulit untuk menebak, tetapi pasti orang yang memiliki kemampuan seimbang dengan perguruan Guntur Geni, dan perguruan yang demikian itu tidak banyak jumlahnya. Hanya satu atau dua saja di daerah yang luas, yang berada di kekuasaan demik sekarang. Kuda rupaka mengangguk-angguk, katanya, kita memang harus berhati-hati, rasa-rasanya padukuhan kecil ini kini telah berubah menjadi daerah jelajah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, justru karena istana kecil itu. Panji Surawilaga mengangguk-angguk, namun ketika ia akan berbicara, tiba-tiba wajahnya menegang, ia memandang beberapa puluh langkah di hadapannya ketika ia telah berada di mulut lorong padukuhan. Tetapi kuda rupaka justru tersenyum sambil berkata, kau juga melihatnya. Ya Raden, tiga orang yang barangkali telah disebut oleh kibuyut. Kuda rupaka mengangguk, katanya, sekarang kita sudah langsung dapat bertemu, jika mereka ingin berbuat sesuatu sekarang ini, agaknya memang menyenangkan sekali, kita baru saja menempuh perjalanan yang berat, sehingga hati kita masih tegang, mungkin dengan demikian kita akan dapat melayani mereka dengan kasar seperti apa yang dapat mereka lakukan. Tetapi jika sempat beristirahat dan merenungi martabat kita, maka kita akan terlampau berhati-hati dan berbuat seperti seorang kesatria. Panji Surawilaga tersenyum, katanya, baiklah Raden, tiga orang dari perguruan Gunturgeni. Kuda rupaka tersenyum pula, katanya, kau mulai menilai kemampuan kita masing-masing? Ah bukankah itu wajar? Keduanya berjalan terus, seolah-olah mereka tidak melihat sesuatu, mereka sama sekali tidak memperhatikan tiga orang yang berkuda yang berada di lareng gumuk kecil di sebelah istana kecil yang terpencil itu. Ternyata kehadiran kedua orang itu telah mengejutkan pula ketiga orang yang sedang mengawasi istana kecil dari lareng bukit, rencana yang telah mereka susun di padukuhan terpencil itu. Hi, siapakah mereka bertanya kumbara kepada kedua kawannya? Gagak Wareng dan Naga Pasa mengerutkan keningnya, kedatangan kedua orang itu benar-benar telah menggoncangkan setiap rencana yang telah setiap susun. Dua orang bangsawan desis Naga Pasa. Gila, apakah mereka keluarga pangeran kudanar pada? Kita belum tahu pasti. Namun tiba-tiba Gagak Wareng berkata, kita tidak perlu mempertimbangkan banyak persoalan, marilah kita potong perjalanan mereka yang tinggal beberapa langkah itu kita bunuh mereka di muka gerbang istana yang sudah pudar itu. Kumbara mengerutkan keningnya, untuk beberapa lamanya ia merenung. Sedang Gagak Wareng mendesaknya, ya, kakang kumbara, apakah kita menunggu mereka memasuki regol? Membunuh keduanya tidak sulit, tetapi dengan demikian kita sudah menumbuhkan persoalan lain di padukuhan ini. Kau sangka keduanya itu berdiri sendiri, jika pada waktunya mereka belum kembali ke istananya, maka ayahnya, pamannya, kakeknya dan prajurit-prajuritnya akan mencarinya. Tentu mereka tahu pasti bahwa anak itu pergi mengunjungi Raden Ayu Kudanar pada. Tetapi itu akan terjadi satu atau dua pekan mendatang, sementara itu, kita sudah menghilang dari padukuhan ini. Kita sudah meninggalkan bekas di sini, mereka akan menemukan ciri-ciri tentang kita semuanya dan segera menyusul kepada pokan dengan kekuatan yang tidak terlawan. Mungkin pasukan segelar sepapan dengan senapati-senapati pilihan dari demat. Tunggu tiba-tiba yang lain memotong, apakah kau sudah yakin bahwa keduanya termasuk keluarga pangeran Kudanar pada? Memang masih harus kita yakinkan, tetapi demikianlah dugaanku. Sejenak ketiga orang itu terdiam. Mereka memandangi saja kedua orang bangsawan yang berkuda menyusuri jalan menuju ke istana kecil itu. Kita yakin sekarang, mereka pasti keluarga pangeran Kudanar pada. Dan kita yakin sekarang, bahwa kita tidak akan dapat begitu saja membunuhnya. Kumbara menggeram, katanya, jadi, apakah semua rencana kita harus batal? Tidak, tidak harus batal, kita akan mencari jalan yang paling baik untuk dapat-untuk dapat melaksanakan semua rencana itu. Tidak ada jalan lain kecuali dengan membunuh kedua orang itu. Mungkin, tetapi sudah barang tentu dalam waktu yang tepat. Atau barangkali mereka tidak akan terlalu lama tinggal di istana itu. Baiklah, kita menunggu dua hari lagi, jika dalam waktu dua hari ini keduanya tidak meninggalkan istana itu, kita harus segera bertindak. Tidak ada kesempatan yang akan terbuka kelak, jika tidak sekarang. Kedua orang yang lain mengangguk-angguk. Sambil memandang kedua orang yang berkuda. Dengan acuh tidak acuh terhadap mereka bertiga itu. Naga Pasa berdesis, mereka amat sombong, aku sebenarnya ingin membunuhnya sekarang. Mungkin mereka belum tahu, siapakah kita. Jika mereka besok atau lusa mendengar tentang anak karang maja yang lumpuh, buta dan tuli itu, tentu keduanya akan memperhitungkan kehadiran kita di sini. Jawab Kumbara. Kawan-kawannya tidak menjawab lagi. Mereka memandang saja kedua orang yang semakin lama semakin dekat dengan pintu gerbang istana kecil itu. Dalam pada itu, Raden Kudarupaka pun sekali-kali memandang ketiga orang itu dengan matanya, tetapi ia memang dengan sengaja memberikan kesan bahwa ia tidak mengacuhkan kehadiran ketiga orang di lereng bukit kecil itu. Kita langsung masuk ke halaman istana itu. Paman bertanya Raden Kudarupaka. Surawilaga termangu-mangu sejenak, namun kemudian, memang sebaiknya demikian Raden, mungkin kedatangan Raden akan sangat mengejutkan. Tetapi Raden akan segera dapat memberikan penjelasan dan tentu Raden Ayu Kudanar pada akan senang sekali menerima Raden di istananya yang sudah menjadi suam itu. Kudarupaka mengangguk-angguk, katanya, aku sependapat Paman, mungkin aku akan mengejutkan Bibi, tetapi kemudian Bibi tentu akan sangat senang menerima kedatanganku. Ia berhenti sejenak, lalu, tetapi bagaimana jika Bibi nanti bertanya tentang Paman dan Pangeran Kudanar pada? Panji Surawilaga termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, Raden jangan membuat Raden Ayu menjadi semakin muram, sebaiknya Raden mengatakan saja, bahwa Raden tidak mengetahui sama sekali masalah Pamanda Raden itu. Bibi tentu tidak akan percaya. Raden katakan saja bahwa Raden memang mendengar bahwa Pamanda telah pergi bersama kedua orang Pangeran yang lain. Ya, Pamanda Pangeran Cemara Kuning dan Pamanda Pangeran Sendang Prapat. Seterusnya Raden tidak mengetahui apa yang terjadi dengan kedua Pamanda Raden itu. Kudarupaka mengangguk-angguk, ketika ia memandang tiga orang yang berada di lareng bukit itu, dilihatnya ketiganya sedang meninggalkan tempatnya. Kita memang harus berhati-hati Raden berkata Panji Surawilaga. Aku mengerti Paman, mereka bukan orang-orang yang dapat diabaikan, namun percayalah, mereka tidak akan dapat berbuat banyak atas kita. Kita bukan sebangsa anak karang maja yang menjadi lumpuh, bisu, buta dan tuli, untunglah ada seseorang yang dapat mengobatinya. Seseorang yang harus masuk dalam hitungan kita. Panji Surawilaga mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menyaut. Sementara itu mereka berdua semakin dekat dengan regol halaman yang mulai nampak gersang meskipun masih tetap bersih. Kita berhenti di depan regol berkata Kudarupaka. Kenapa? Kita menunggu seseorang yang akan keluar dari regol itu. Tidak akan ada orang yang keluar dari regol. Kitalah yang harus masuk dengan hati-hati, agar jangan membuat penghuninya ketakutan. Raden Kudarupaka setuju, karena itu, maka ketika mereka berada di depan regol, keduanya segera meloncat turun. Dengan hati-hati Panji Surawilaga membuka pintu regol itu dari luar perlahan-lahan. Di selarak Raden desisnya. Kau dapat membukanya? Akan aku coba. Raden Kudarupaka menunggu sejenak, Panji Surawilaga dengan susah payah berhasil juga membuka selarak regol dari luar dengan menyusupkan tangannya di sela-sela daun pintu yang sudah renggang. Marilah paman ajak Kudarupaka. Panji Surawilaga menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia pun kemudian menutup pintu regol kembali, sebelum mereka kemudian melangkah menuju tangga pendapa. Sepi sekali, desis Kudarupaka. Ya, sepi sekali sahut Panji Surawilaga. Untuk beberapa saat mereka berdiri termangu-mangu di pendapa, pintu peringgitan pun ternyata tertutup pula, sedangkan pintu samping sebelah menyebelah pun masih juga tertutup. Dengan ragu-ragu Raden Kudarupaka mengecapkan salam perlahan-lahan. Namun semakin lama semakin keras. Tetapi tidak seorang pun yang membuka pintu peringgitan di belakang pendapa itu. Apakah kita akan masuk ke halaman samping atau kelongkangan gandok? Apakah kiranya tidak akan mengejutkan sekali bertanya Panji Surawilaga? Itulah, jangan-jangan belibim menjadi pingsan. Tetapi bagaimanakah jika kedatangan kita tidak diketahui oleh Raden Ayu, mungkin sehari penuh kita harus berdiri di sini sampai seseorang keluar dengan membawa sapu lidi untuk membersihkan halaman. Baiklah berkata Raden Kudarupaka, pegang kendali kudaku, aku akan masuk lewat kelongkangan, mudah-mudahan pintu samping itu tidak diselarak pula. Panji Surawilaga pun kemudian menerima kendali kudara dan kudarupaka yang dengan ragu-ragu pergi ke pintu di sisi kanan halaman istana itu. Perlahan-lahan ia mendorong pintu yang tertutup itu, ternyata pintu itu tidak diselarak, sehingga perlahan-lahan pula pintu itu terbuka. Agar kedatangannya tidak mengejutkan sekali, maka kudarupaka sekali lagi mengucapkan salam, namun tidak seorang pun yang menyahutnya. Beberapa titik keringat telah membasahi punggungnya, tetapi kudarupaka terpaksa tersenyum sendiri, rasa-rasanya ia memasuki suatu tempat yang sangat mendebarkan jantungnya. Beberapa langkah ia pun kemudian memasuki longkangan, dilihatnya longkangan dan gandok sebelah kanan pun sepinya bukan main, seolah-olah ia berada di dalam istana yang sudah bertahun-tahun kosong sama sekali. Namun telinganya yang tajam itu pun kemudian mendengar suara seseorang di belakang, bahkan kemudian ia mendengar isak tangis. Wajahnya tiba-tiba menjadi tegang, untunglah bahwa ia masih dapat menahan diri, ketika kakinya hampir saja meloncat berlari ke belakang. Sambil menahan hati, kudarupaka berjalan dengan hati-hati menuju ke tempat suara tangis itu. Tetapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar langkah di dalam istana, dekat sekali dari tempatnya berdiri. Karena itu, agar ia tidak mengejutkan orang-orang yang ada di belakang, sekali lagi ia mengucapkan salam. Ternyata suaranya kali ini dapat didengar oleh penghuni istana itu, dari dalam ia mendengar suara seorang perempuan. Siapa di luar titik? Aku. Kudarupaka. Kudarupaka, aku belum pernah mendengar nama itu. Aku ingin menghadap bibi kudanar pada. Sejenak tidak mendengar suara apapun. Agaknya perempuan yang menyahut tadi masih ragu-ragu, namun kemudian terdengar pintu berderit, perlahan-lahan daun pintu butulan itu pun terbuka. Ketika sebuah wajah nampak dari balik daun pintu, dada kudarupaka terguncang. Wajah itu adalah wajah seorang gadis yang sangat cantik, Inten Prawesti. Sejenak kemudian bagaikan membeku, Inten Prawesti pun terkejut melihat anak muda dalam pakaian kebangsawanannya berdiri di longkangan. Ternyata kudarupaka segera berhasil menguasainya, karena itu, maka ia pun segera bertanya. Apakah aku berhadapan dengan diajeng Inten Prawesti? Ya, aku Inten Prawesti jawab gadis itu terbata-bata. Aku adalah kudarupaka, aku ingin menghadap bibi, apakah bibi ada di istana ini? Ternyata hati Inten yang tergoncang, masih belum dapat ditenangkan, karena itu, maka dengan gelisah ia menerima tamunya yang rasa-rasanya belum pernah dilihatnya. Ia tidak sempat mempersilahkannya masuk ke dalam tetapi dengan tergesa-gesa ia berlari ke belakang mendapatkan ibundanya. Ibunda desisnya, ada tamu di longkangan. Tamu ibunya menjadi heran, sudah lama ia tidak pernah mendengar sebutan itu, tamu. Apakah benar kita menerima tamu bertanya ibundanya pula? Ya, tamu yang agak lain. Ibundanya menjadi ragu-ragu, sejenak dipandangnya Nyi Upih yang sedang menangis, tiba-tiba tangisnya terhenti. Nyi, berkata Raden Ayu Kudanar pada, jangan menangis lagi, kita akan menerima tamu, biarlah anak-anakmu ini berbaring tenang lebih dahulu. Agaknya mereka tidak apa-apa, hanya karena lelah amat sangat, mungkin lapar dan haus, biarlah mereka beristirahat. Ya Gusti, aku mengucapkan terima kasih tiada terhingga jika Gusti mengijankan kedua anak-anakku yang menyusul aku ini tinggal di sini bersamaku. Ah, kenapa aku keberatan? Aku senang sekali mendapat kawan di istanaku yang sepi dan terpencil ini. Nyi Upih mengusap matanya. Kita mengucap syukur kepada Yang Maha Agung karena kedua anak-anakmu telah selamat sempai kepadamu meskipun wajahnya menjadi merah biru dan kakinya luka-luka. Setitik air matu, telah mengembun lagi di matu Nyi Upih, katanya, bertahun-tahun mereka mencari aku, rasa-rasanya mereka sudah menjadi orang yang paling hina. Tidak lebih baik dari pengemis di sepanjang jalan kota raja, pakaian compang-camping, tubuh yang rusak. Tetapi mereka selamat. Nyi Upih mengangguk-angguk, sementara Inten Prawesti menggamit ibundanya sambil berbisik, tamu itu masih berdiri di longkangan. Sebenarnya lah kuda rupaka masih berdiri di longkangan, ia justru menjadi gelisah, kenapa Inten itu juga belum juga mempersilahkan masuk atau naik ke pendapa. Namun sejenak kemudian muncullah seorang perempuan yang lain, seorang yang sudah melampaui pertengahan umurnya. Demikian perempuan itu muncul di muka pintu, maka kuda rupaka pun segera meloncat maju, dengan serta-merta ia berjongkok sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bibi, baktiku bagi bibiku danar pada. Anak muda berkata Raden Ayu, siapakah sebenarnya kau ini, aku belum pernah melihatmu dan aku belum pernah mengenalmu. Ampun Bibi, mungkin Bibi belum pernah mengenal aku, atau barangkali Bibi sudah melupakan aku, aku adalah kuda rupaka, putera ayahanda pangeran linggar watang. Putera pangeran linggar watang, jadi kau putera kamas linggar watang? Ya, Bibi. Raden Ayu kudanar pada mengusap kepala anak muda itu, setitik air matu nampak di pelupuknya, namun Raden Ayu kudanar pada tidak menangis. Inten panggil Raden Ayu kudanar pada, kemarilah, ini adalah saudara sepupumu kuda rupaka, putera pamanmu pangeran linggar watang lalu, marilah kuda rupaka, masuklah, apakah kau datang seorang diri? Tidak Bibi, aku datang bersama paman Panji Surawilaga. Oh, tetapi keningnya berkerut, aku belum pernah mendengar nama itu. Mungkin belum, Bibi, paman Panji Surawilaga adalah salah seorang perwira dari demak. Oh, Raden Ayu kudanar pada mengangguk-angguk, di mana Panji Surawilaga sekarang? Di depan Bibi, ditangga pendapa. Marilah, kalian harus kami terima dengan penuh kehormatan, sudah terlalu lama kami hidup terpencil dari sana kadang. Demikianlah maka Raden kuda rupaka dan Panji Surawilaga itu pun kemudian diterima dengan segala senang hati, Nyi Upih pun kemudian sibuk mempersiapkan hidangan bagi kedua tamu tuanya itu sementara Inten Prawesti Mondar Mandir menghidangkan hidangan kependapa. Apakah tamunya masih muda putri? Ini bertanya Nyi Upih. Yang seorang Nyai, yang seorang sudah separuh baya, yang seorang adalah putra pamanda Pangeran Linggarwatang, sedangkan yang seorang adalah pengiringnya, seorang senopati dari demak. Apakah kau belum pernah mengenalnya? Yang sudah aku kenal adalah Pangeran Linggarwatang itu sendiri dahulu, tetapi aku belum pernah melihat orang yang bernama Pangeran Surawilaga. Bukan Pangeran Nyai. Oh, Nyi Upih mengangguk-angguk, tentu seorang anak muda yang tampan. Ah, dari mana kau tahu? Pangeran Linggarwatang adalah seorang pangeran yang tampan, gagah tinggi dan tegap, sedang Raden Ayu adalah seorang perempuan yang sangat cantik, juga bertubuh tinggi semampainah, apakah putranya tidak akan menjadi seorang yang gagah, bertubuh tinggi dan berdada bidang, sedang wajahnya adalah wajah yang cerah dan tampan. Tetapi kuda rupaka tidak begitu tinggi. Namun anak-anak muda masih akan berkembang, tentu Raden kuda rupaka akan bertambah tinggi dan tegap. Inten Prawesti tersenyum, tetapi ia tidak menyahut, bahkan tiba-tiba saja ia bertanya, bagaimana dengan anak-anak munyai? Mereka sedang berbaring di dalam bilik putri. Apakah mereka sudah tenang? Ya putri, tetapi anak perempuan itu agaknya masih selalu gelisah. Nyai tiba-tiba Inten bertanya sambil meletakkan nampan, kenapa aku belum pernah melihat anak-anakmu dahulu, apakah anak-anakmu tidak pernah menengokmu saat kau bersama kami di Majapahit? Nyai Upih tersenyum, katanya, sebuah cerita yang memalukan sekali putri. Cerita yang mana yang kau maksud? Ah sudahlah. Ceritakan, bukankah sudah lama kita meninggalkan Majapahit, dan agaknya kita tidak akan kembali lagi? Ah, Nyai Upih menarik nafas dalam-dalam sambil menyiapkan makan bagi tamu-tamunya, putri, sebaiknya aku menyelesaikan tugasku ini dahulu, bukankah tamu itu akan segera dipersilahkan makan? Kau dapat menanak nasi sambil bercerita. Sebaiknya putri ikut menemui tamu itu. Inten menggeleng sambil tersenyum, katanya, aku malu nyai. Ah, bukankah tamunya adalah saudara sendiri? Tetapi aku malu ajah Inten menjadi kemerah-merahan, sekarang ceritakan saja tentang anak-anak nyai itu. Apakah menarik? Tentu, mereka akan menjadi kawan-kawanku bermain. Putri, dahulu aku ditinggalkan oleh suamiku, aku dicerai olehnya, anak-anakku itu dibawanya, dan diserahkannya kepada seorang ibu tiri. Demikianlah berlangsung lama, sehingga akhirnya suamiku itu meninggal. Anak-anakku tidak kerasan tinggal bersama ibu tirinya, mereka mencari aku ke kota, tetapi Majapahit sudah menjadi karang abang, dari beberapa orang mereka mendengar perjalanan pangeran kudanar pada, karena itulah maka mereka menyusul perjalanan kita. Tetapi mereka terlambat bertahun-tahun, tetapi Yang Maha Agung masih ingin mempertemukan anak dengan orang tuanya. Barangkali mereka menganggap lebih baik tinggal dengan ibu sendiri, betapapun sulitnya untuk mencari, daripada dengan ibu tiri. Tentu, tentunya, eee, siapakah nama mereka? Aku belum sepat bertanya karena nampaknya mereka menjadi sangat letih dan anak perempuanmu itu hampir pingsan. Aku menemukan mereka di pinggir jalan ketika aku mencari sayuran kepadu kuhan, aku hampir tidak mengenal mereka lagi. Tiba-tiba metenya iup tih menjadi basah. Inten tidak mendesaknya lagi, ia tidak mau mengganggu perasaan iup tih yang sudah hampir menjadi tenang kembali, apalagi ia harus menyiapkan makan bagi tamu-tamunya yang tentu juga lelah dan lapar. Karena itu, Inten pun kemudian meninggalkan iup tih yang mengisi waktunya dengan kesibukan di dapur, agar hatinya tidak selalu dipengaruhi oleh perasaan pedih melihat keadaan anak-anaknya. Tetapi Inten pun menjadi gelisah, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan, dari celah-celah pintu peringgitan yang terbuka, ia melihat kedua tamunya duduk bersama ibunya, sekali-kali ia melihat kedua tamu itu mengangguk-angguk, agaknya ibunya menceritakan berbagai kesulitan hidup yang dialaminya. Namun demikian Inten tidak mau ikut menemui karena perasaan malu seorang gadis. Meskipun tamu itu adalah saudara sepupunya, tetapi sudah terlampau lama Inten Prawesti tidak bergaul dengan seseorang di luar lingkungannya. Apalagi anak-anak muda. Tiba-tiba saja Inten Prawesti yang termangu-mangu itu teringat kepada suara seruling di kejauhan, sudah agak lama ia tidak mendengar suara seruling yang sering didengarnya dekat dengan istananya. Tetapi sejak ia seolah-olah mengasingkan diri di dalam istananya, suara seruling itu pun tidak pernah didengarnya lagi. Aku memang tidak ingin melihat anak itu lagi desisnya. Ternyata anak muda itu bertabiat buruk, ia mengambil seorang gadis, yang kemudian diberikannya kepada orang lain. Dalam kegelisahan, dan ketidaktentuan apa yang harus dilakukannya, Inten Prawesti pun kemudian memasuki bilik Nyai Upih. Hampir di luar sadarnya ia mendekati kedua anak Nyai Upih yang berbaring dengan letihnya. Melihat kedatangan Inten Prawesti anak laki-laki Nyai Upih itu pun segera bangkit, meskipun kemudian ia harus menyeringai. Tetapi adiknya ternyata tidak beranjak dari tempatnya. Punggungnya rasa-rasanya hampir patah setelah berjalan untuk waktu yang sangat lama menyusuri daerah selatan sampai ke daerah Gunung Suu. Berbaring sajalah berkata Inten Prawesti, kau tentu sangat letih. Maaf putri, adikku memang sangat letih. Biarlah ia berbaring, berkata Inten ketika melihat gadis itu akan bangkit, jangan bangkit. Ampun putri, jangan segan, tetap berbaringlah. Gadis itu pun kemudian meletakkan kepalanya kembali di atas tikar. Oh, kakimu berdarah berkata Inten Prawesti. Sedikit putri jawab gadis itu. Inten Prawesti pun kemudian duduk di atas pembaringan nyiupih, sedang kedua anak-anak itu berbaring di atas tikar di lantai. Siapa namamu bertanya Inten Prawesti? Sangkan putri, sedangkan adikku bernama Pinten. Oh, nama yang baik, Sangkan dan Pinten. Inten mengangguk-angguk. Jadi selama ini kau berjalan dari kota raja sampai ke lereng pegunungan ini? Ya putri, perjalanan kami berdua rasa-rasanya tidak akan berakhir, tetapi kami bertekad menyelusuri jalan yang pernah dilalui oleh para bangsawan yang menyingkir dari kota raja, akhirnya yang maha agung mempertemukan aku dengan biung. Kau berjalan setiap hari? Tidak putri. Kami berdua pernah berhenti di suatu tempati untuk waktu yang agak lama. Kami menghambakan diri pada seorang pedagang yang baik. Tetapi ternyata keinginan kami untuk bertemu dengan bingung sangat mendesak. Dan kalian berjalan lagi menempuh jarak yang sangat panjang, sepanjang yang pernah ditempuh oleh putri. Tetapi agaknya keadaan adikku jauh lebih buruk, dari keadaan putri pada saat putri sampai ke tempat ini. Tentu, di beberapa kesempatan aku masih sempat naik tandu, sampai pada suatu saat tayah terpisah dari seluruh pengikutnya atas kehendak ayah sendiri. Sangkan mengangguk-angguk, wajahnya yang kemerah-merahan dibakar oleh terik matahari nampak keras dan kasar. Untuk beberapa lamanya Inten Prawesti berada di dalam bilik itu. Dengan perasaan iba ia melihat anak-anak nyiupih yang sangat letih, apalagi Binten. Namun Inten merasa senang atas kehadiran gadis itu, karena dengan demikian ia akan mendapat kawan yang sebaya, meskipun agaknya Pinten masih agak lebih muda sedikit daripadanya. Tetapi selagi Inten Prawesti sedang mengamat-amati kaki Pinten yang luka dan berdarah, tiba-tiba nyiupih memasuki biliknya sambil berkata, puteri, ibu nda memanggil. Ada apa nyai? Aku tidak tahu, tetapi agaknya ibu nda minta puteri ikut menemui tamu itu, bukankah kedua tamu itu masih ada hubungan keluarga dengan puteri? Yang seorang, kakang mas kuda rupaka, yang lain itu tentu bukan. Nyiupih mengangguk-angguk, katanya kemudian, silahkanlah, ibu nda menunggu, aku baru saja menghidangkan sirih. Inten Prawesti termangu-mangu, namun ia berkata, tidak nyai, aku di sini saja, bersama anak-anakmu, aku malu. Ah, tentu tidak baik, marilah nyiupih pun kemudian menarik tangan Inten Prawesti, marilah puteri sebentar lagi, puteri juga harus menghidangkan makan dengan lauk seadanya, aku sudah menangkap seekor ayam. Sangkan tadi yang menyembelihnya. Meskipun ia masih lelah, tetapi ia masih mampu menyembelih ayam. Inten Prawesti masih tetap bertahan, tetapi akhirnya ia berdiri juga dan melangkah keluar digandeng oleh Nyiupih. Sepeninggal Inten Prawesti, sangkan menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian membaringkan dirinya lagi di atas tikar di sisi adiknya yang terbaring memandang langit-langit yang bernoda di sana-sini oleh titik air hujan yang menyusup di sela-sela atap rumah. Dalam pada itu, akhirnya Nyiupih berhasil memaksa Inten untuk pergi ke pendapa, demikian ia muncul di pintu maka ibundanya segera memanggil, kemarilah Inten, ini adalah kakakmu sendiri. Dengan kepala tunduk, Inten pun kemudian duduk di sisi ibunya agak ke belakang. Seolah-olah ia berhadapan dengan jejaka yang hendak melamarnya. Dia jeng tentu belum mengenal aku berkata Raden Kudarupaka. Inten tidak menyahut, justru kepalanya menjadi semakin tunduk. Ia seorang pemalu berkata ibundanya. Wajar bagi seorang gadis sahut Panji Surawilaga. Kau harus mengucapkan selamat datang Inten berkata ibundanya, kakakmu akan berada di istana ini barang 2-3 hari, memang menyenangkan sekali. Aku berharap mereka berdua akan lebih lama lagi berada di sini. Inten Prawesti tidak menyahut, tetapi dadanya menjadi semakin bergejolak. Ada perasaan aneh di dalam dirinya karena ia mendengar keterangan ibunya, bahwa kedua orang itu akan berada di istananya untuk 2-3 hari. Dalam 2-3 hari itu ia akan berhubungan dengan anak muda yang sebelumnya belum pernah dikenalnya meskipun ia masih saudara sepupunya. Ada semacam perasaan malu, tetapi juga kegembiraan yang tersembunyi. Namun tiba-tiba saja ia berkata kepada diri sendiri, aku lebih senang bermain bersama Pinten daripada kakang Mas Kudarupaka, aku tentu akan menjadi canggung dan bingung. Kakang Mas Kudarupaka tentu sering berkawan dengan gadis-gadis cantik di kota. Mungkin juga saudara-saudara sepupu yang lain yang selama ini berada di demat. Ada semacam kekecewaan yang merambat di hatinya, bahwa ayahandanya dahulu tidak membawanya ke kota, dan untuk waktu yang lama tinggal di padukuhan terpencil. Dengan demikian, maka ia seolah-olah telah terpisah dari pergaulan keluarga dan sanak kadangnya. Kini aku tidak lebih seorang gadis pedesaan, berkata Inten Prawesti di dalam hatinya, aku tidak pantas bermain bersama orang-orang yang datang dari pusat pemerintahan, aku tentu tidak secantik gadis-gadis di kota, mungkin mereka tentu lebih pandai menghias diri dan menyesuaikan dengan kehidupan kota raja. Inten Prawesti terkejut ketika tiba-tiba saja ibundanya berkata, Inten, bersihkanlah bilik ayahandamu, biarlah anak mas kudarupaka mempergunakan bilik itu. Inten Prawesti termangu-mangu sejenak, selama ini bilik itu tidak dipergunakan oleh ibundanya, sehingga ia tidak segera memahami kata-kata ibundanya. Ibundanya seolah-olah dapat mengerti keragu-raguan di hati putrinya, sehingga ia pun berkata, kosongkan bilik itu, aku akan berada di dalam bilikmu. Aku di luar sadarnya Inten Prawesti bertanya. Kita berdua. Inten tidak menjawab lagi, ia pun segera berdiri meninggalkan tempat yang rasa-rasanya menjadi semakin panas itu. Kudarupaka menarik nafas dalam-dalam, ia tidak mengerti maksud yang sebenarnya dari bibinya. Apakah itu suatu penghormatan baginya atau karena bibinya terlampau berhati-hati? Kehadiran seorang anak muda di rumah itu, tentu akan dapat menumbuhkan persoalan meskipun ia adalah sepupu Inten Prawesti, sehingga dengan demikian, maka bibinya harus tidur bersama anak gadisnya itu. Anak gadisnya yang sangat cantik dalam kesederhanaan. Apalagi jika ia berhia seperti gadis-gadis kota raja, tiba-tiba saja kudarupaka berdesis di dalam hatinya. Sementara Inten Prawesti membersihkan bilik ayah hondanya, maka di belakang, Nyi Upih telah mempersiapkan jamuan makan, meskipun hanya apa adanya, tetapi Nyi Upih memang pandai memasak sehingga jamuannya merupakan jamuan yang pantas bagi kedua tamunya. Dalam pada itu, selagi istana kecil itu sedang sibuk menjamu dua orang tamu, maka dengan tergesa-gesa kidang alit pergi ke rumah Ki Buyut. Ki Buyut melihat kedatangan Ki Dang Alit, segera menyongsongnya sambil berkata, Ki Dang Alit, apakah kau sudah mendengar kehadiran dua orang bangsawan di padukuhan kita? Ya, aku mendengar Ki Buyut, karena itu, aku tergesa-gesa datang kemari jawab Ki Dang Alit, lalu, apakah keduanya singgah di sini? Ya. Dan mereka melihat Kasdu? Ya, mereka ingin melihat anak itu. Apakah Kasdu tetap diam, seolah-olah ia lumpuh, bisu buta dan tuli? Ya, tetapi ternyata ia tidak berhasil. Maksud Ki Buyut? Kasdu tidak berhasil mengelabdobi kedua orang itu. Kenapa Ki Buyut? Ki Buyut pun menceritakan bahwa seorang dari keduanya, justru yang muda, telah merabai tubuh Kasdu. Dengan jari-jarinya ia berhasil mengetahui keadaan Kasdu yang sebenarnya, bahwa ia telah tidak lagi lumpuh, buta dan tuli. Ki Dang Alit menjadi tegang, sejenak ia memandang wajah Ki Buyut karang maja, namun ia menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, kita mendapat tamu orang-orang yang luar biasa Ki Buyut. Ki Buyut tidak segera menyaut. Hanya orang-orang yang luar biasa sajalah yang dapat berbuat demikian, dengan demikian maka padukuhan ini telah didatangi lima orang yang luar biasa, pertama adalah tiga orang yang memiliki tangan beracun itu, kemudian dua orang bangsawan saudara pangeran kudanar pada. Aku dapat mengerti, bahwa tiga orang-orang kasar itu berbahaya bagi padukuhan kita, tetapi apa salahnya dua orang bangsawan itu, bukankah dengan demikian keluarga yang tinggal di istana kecil itu akan mendapat perlindungan. Ki Dang Alit mengangguk-angguk, katanya, ya mudah-mudahan demikianlah hendaknya. Kau curiga? Ki Buyut berkata Ki Dang Alit, dalam keadaan tidak menentu ini kita memang dapat saling mencurigai, untunglah bahwa ketiga orang-orang kasar itu belum tahu, bahwa sebenarnya, kasdu sudah dapat diselamatkan dari racun yang berbahaya itu. Mereka tidak akan mengetahuinya. Mudah-mudahan kedua orang bangsawan itu tidak menceritakan kepada siapapun keadaan kasdu yang sebenarnya. Ki Buyut mengangguk-anggukan kepalanya, sambil bergumam, ya, mudah-mudahan. Aku tidak tahu bahwa ia memiliki ketajaman pengelihatan sehingga ia dapat mengetahui bahwa kasdu sudah dibebaskan dari cengkeraman racun itu. Ki Dang Alit pun mengangguk-angguk, lalu, apakah aku dapat melihat kasdu? Lihatlah jawab Ki Buyut sambil melangkah diiringi oleh Ki Dang Alit. Ketika mereka berada di sisi pembaringan kasdu, nampaknya kasdu memang sudah menjadi semakin baik. Sayang sekali kasdu berkata Ki Dang Alit, ada orang yang mengetahui bahwa kasdu sudah bebas dari racun itu, aku berharap bahwa hal itu tidak didengar oleh orang-orang yang telah meracunimu dengan jari-jari itu. Wajah kasdu yang sudah menjadi semakin merah itu, nampak menjadi pucat, dengan terbata-bata ia berkata, aku menjadi takut sekali. Maaf Ki Dang Alit, berkata Ki Buyut, aku tidak sengaja telah membuat suatu keputusan yang besar. Sudahlah Ki Buyut, semuanya masih tergantung kepada sifat dan watak kedua bangsawan itu. Jika mereka menyadari bahwa yang dapat mengancam kasdu, sudah tentu mereka akan tetap diam. Aku kira demikian Ki Dang Alit, yang muda di antara mereka pun, bahwa anak muda yang sakit itu memang sangat gawat bukan saja karena sakitnya, tetapi jika orang-orang yang telah melukainya itu mengerti bahwa anak itu sudah tawar, maka ia akan dibunuhnya secara langsung oleh ketiga orang itu. Ki Buyut mengangguk-angguk, tetapi ia tidak dapat mengusir kegelisahannya. Ki Dang Alit pun kemudian dengan tergesa-gesa minta diri, ia tidak mengatakan kepada Ki Buyut, kemanakah ia akan pergi. Tetapi ternyata bahwa Ki Dang Alit telah pergi ke lereng bukit yang menghadap ke istana kecil itu. Ia masih sempat melihat ketiga orang berkuda yang kembali ke padukuhan dari lereng bukit itu pula. Tetapi Ki Dang Alit sempat bersembunyi di balik batu-batu padas, apalagi jarak di antara mereka masih agak jauh, sedang Ki Dang Alit tidak berkuda, berada di tempat yang agak lebih tinggi dari orang-orang berkuda itu. Setelah ketiga orang itu hilang di balik tikungan, maka Ki Dang Alit pun melanjutkan langkahnya. Dengan hati-hati ia mendekati istana itu dari arah bukit kecil. Untuk beberapa saat lamanya Ki Dang Alit menunggu, tetapi ia tidak melihat seorang pun di halaman. Ketika kemudian seseorang muncul di belakang, ternyata ia adalah nyiupi. Tetapi Ki Dang Alit tidak segera pergi. Dengan telatan ia duduk di balik sebuah gerumbul agar orang-orang yang berada di halaman atau di dalam istana itu tidak dapat melihatnya. Ternyata bahwa kemudian Ki Dang Alit tidak sia-sia, setelah menunggu beberapa lamanya, dengan seksama ia memperhatikan dua orang laki-laki yang kemudian turun ke halaman dan berdiri di bawah bayangan sebatang pohon yang rindang. Agaknya mereka kepanasan di dalam berkata Ki Dang Alit, lalu, tetapi sayang, bahwa aku tidak dapat melihat keduanya dengan jelas. Agaknya jarak yang memisahkan lereng bukit kecil itu dengan istana agak terlampau jauh bagi Ki Dang Alit untuk dapat melihat wajah orang-orang itu dengan teliti. Hanya secara umum sajalah Ki Dang Alit dapat menyebut bahwa kedua orang itu adalah orang-orang yang gagah dan tampan. Selebihnya Ki Dang Alit pun dapat menduga bahwa keduanya memiliki ilmu yang dapat dipergunakan sebagai bekal petualangannya. Ki Dang Alit menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kepada diri sendiri, ternyata bahwa pedukuhan kecil ini telah mengundang beberapa orang untuk berkumpul di sini. Sejenak kemudian, setelah Ki Dang Alit dapat melihat kedua laki-laki itu, meskipun tidak sempat pada bagian-bagiannya yang terkecil, ia pun kemudian meninggalkan tempatnya, kembali ke padukuhan. Di sepanjang jalan, ia mencoba untuk menilai, apakah yang kira-kira dapat terjadi antara kedua orang itu dengan tiga orang yang sudah datang lebih dahulu. Aku yakin, bahwa tiga orang itu mempunyai kepentingan dengan istana kecil itu berkata Ki Dang Alit kepada diri sendiri. Dan kini di istana kecil itu telah hadir dua orang bangsawan yang menyebut dirinya saudara-saudara pangeran kuda narpada. Tetapi Ki Dang Alit bersikap hati-hati. Banyak kemungkinan akan dapat terjadi atas istana kecil itu. Sementara itu Kuda Rupaka dan Panji Surawilaga memang sedang berada di halaman, rasa-rasanya badan mereka menjadi sejuk di sentuh angin yang semilir, di bawah dedaunan yang rimbun. Untung di lereng pegunungan ini terasa segar sekali desis Raden Kuda Rupaka. Tetapi baru saja Raden mengatakan, bahwa udara di daerah ini terasa panas sekali. Kuda Rupaka tersenyum, katanya, di dalam istana pamanda kuda narpada udara memang terasa panas sekali, paman. Apakah hanya sekedar karena udara di dalam istana itu? Ah, Kuda Rupaka berdesis, apapun sebabnya, tetapi di luar memang terasa sejuk. Di sini sentuhan angin terasa mengusap kening yang basah oleh keringat. Tetapi di dalam istana itu tidak terasa udara yang bergerak seperti ini. Panji Wiralaga hanya tersenyum saja. Sejenak keduanya kemudian berjalan-jalan di halaman depan mereka melihat pintu gerbang yang telah rusak, regol yang miring dan bagian istana itu sendiri yang telah rusak. Paman, berkata Kuda Rupaka, sepengetahuanku, istana ini masih belum terlampau lama, tetapi beberapa bagian telah mulai rusak dan lapuk. Raden, jawab Panji Surawilaga, istana ini dibuat oleh orang padukuhan ini dengan kayu yang tidak terpilih. Karena itu, maka kekuatannya pun tidak seimbang. Apalagi pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang sangat kasar. Ya, sahut Kuda Rupaka, mereka mengerjakan kayu seperti orang-orang tua mereka mengerjakannya. Keduanya tidak berbicara lagi, mereka berjalan saja menyusuri halaman sehingga mereka sampai ke bagian belakang dari istana itu. Kita telah melihat semuanya berkata Kuda Rupaka, halaman istana Bibi tetap bersih dan terawat, meskipun sebagian dari bangunannya telah rusak, terutama bagian atap. Panji Surawilaga menganggukan kepalanya, tetapi ia tidak menyaut. Paman, berkata Kuda Rupaka kemudian, ada satu yang masih tetap menggetarkan jantungku. Apa Raden? Bibi dan Inten Prawesti masih belum bertanya tentang Pamanda Kuda Narpada dengan sungguh-sungguh, pada suatu saat mereka tentu akan mendesak, agar aku menceritakannya, apakah yang sebaiknya aku katakan, aku benar-benar menjadi bingung. Raden harus berterus terang bahwa Raden memang tidak tahu. Mustahil Kenapa mustahil? Bukankah Raden selama ini tidak pernah bertemu dengan Pamanda Pangeran Cemara Kuning, Pamanda Pangeran Sendang Prapat? Bagaimana Raden dapat mengatakan tentang Raden Kuda Narpada? Kuda Rupaka menarik nafas dalam-dalam, sambil mengangguk-angguk ia melangkah kembali ke halaman depan diikuti oleh Panji Surawilaga. Sementara itu di belakang, Nyi Upih sedang sibuk membersihkan alat-alat dapurnya. Inten Prawesti yang telah menyingkirkan jamuan makan bagi tamu-tamunya berkata kepada Nyi Upih, anak-anakmu sebaiknya kau suruh makan dahulu nyai. Bukankah mereka sudah makan putri, demikian mereka datang pagi tadi, demikian mereka aku beri makan seadanya. Ah, tetapi biarlah kita menjamunya sekarang. Nyi Upih tersenyum, biarlah putri, nanti sajalah. Inten Prawesti tidak memaksa lagi, tetapi ia menengok ke dalam bilik pembantu setia itu. Dilihatnya Pinten sudah mulai duduk sambil memijik-mijik kakinya. Kau usap dengan apa kakimu itu bertanya Inten. Dengan nasi dan air asem, putri. Rasa-rasanya kaki ini menjadi dingin. Darah yang rasa-rasanya membeku telah mengalir kembali. Inten Prawesti mengangguk-angguk, ia pun teringat saat-saat ia sampai ke padukuhan ini dan bermalam untuk sementara di rumah kibuyut sebelum istana kecilnya itu disiapkan. Meskipun kadang-kadang ia masih sempat naik tandu, namun untuk mengurangi perasaan lelahnya, kakinya juga diparami dengan nasi yang diremas dengan air asam. Ketika kemudian mereka bercakap-cakap lebih banyak tentang perjalanan, maka ternyata Pinten pun dapat mengatakan tempat-tempat yang dilaluinya meskipun waktu sudah terpaut jauh. Kau benar-benar dapat mengikuti jejak perjalananku berkata Inten. Kami tidak henti-hentinya bertanya kepada setiap orang yang kami temui di perjalanan, Puteri jawab Pinten. Tetapi waktu kita terpaut panjang. Ternyata orang-orang di sepanjang jalan yang pernah dilalui oleh Pangeran Kudanarpada, masuk tetap dapat menyebut kemana pangeran itu pergi, bahkan beberapa orang masih dapat menunjukkan beberapa macam barang yang pernah dihadiahkan oleh Pangeran Kudanarpada kepada orang-orang yang membantunya di perjalanan. Oh, Inten Prawesti menarik nafas dalam-dalam. Ayahnya memang banyak memberikan sekedar kenang-kenangan kepada orang-orang yang sudah membantunya di sepanjang jalan, bahkan beberapa macam barang berharga. Kini hampir tidak ada sebuah barang pun yang masih dapat disebut berharga di dalam rumah ini berkata Inten Prawesti di dalam hatinya. Demikianlah maka meskipun keduanya baru saja bertemu, tetapi karena keduanya hampir sebaya, dan sudah terlampau lama Inten Prawesti hidup sendiri, seolah-olah dipengasingan, maka Pinten baginya merupakan seorang yang dapat mengisi kekosongan itu. Ketika Inten kemudian sudah dapat berdiri dan berjalan keluar, maka Inten Prawesti menjadi sangat kelembira pula karenanya. Dengan serta merta ia minta kepada ibunya, agar kepada Pinten diberikan beberapa lembar pakaiannya yang sudah tidak dipakainya lagi, agar Pinten nampak lebih bersih dan pantas. Namun sementara itu, di rumah itu Inten Prawesti ternyata mendapat kawan yang lain pula. Atas dasakan ibunya maka Inten Prawesti mulai berkenalan dan sekali-kali berbicara dengan saudara sepupunya. Di hari berikutnya, suasana istana kecil itu benar-benar sudah berbeda. Inten tidak kelihatan burung seperti biasanya. Jika ia berada di belakang, ia selalu bersama dengan Pinten, jika Pinten sibuk membantu ibunya, maka Inten pun ikut membantunya pula. Tetapi jika Inten Prawesti berada di depan, ia duduk bersama Raden Kuda Rupaka dan Panji Surawilaga. Jarak yang mula-mula memisahkan antara Inten Prawesti dan Kuda Rupaka, semakin lama menjadi semakin dangkal, bahkan pada suatu saat rasa-rasanya akan lenyap sama sekali. Jasa Pamanda Kuda Narpadat terhadap padukuhan ini ternyata cukup besar berkata Raden Kuda Rupaka kepada Inten Prawesti ketika mereka berdua berdiri di halaman memandang kelereng bukit yang hijau. Ayah berusaha untuk membantu kesulitan orang-orang karangmaja sahut Inten. Menurut pendengaranku, bukit-bukit itu menjadi hijau karena usaha Pamanda Pangeran. Sebagian memang demikian jawab Inten. Aku ingin sekali-sekali melihat lereng-lereng bukit itu Gumamra dan Kuda Narpada, seolah-olah kepada diri sendiri. Inten Prawesti hanya mengerutkan keningnya saja. Ia tidak berani menawarkan diri untuk menunjukkan jalan-jalan setapak di lereng bukit itu, meskipun ia sendiri sudah agak lama ingin menyusuri jalan yang beberapa saat lampau selalu dilewatinya jalur jalan yang pernah dilalui oleh ayahandanya ketika ia menimang Nyiupi sampai ke atas bukit. Dari bukit itu dia dapat melihat ayahandanya meninggalkan padukuhan karangmaja dan sampai saat terakhir, tidak nampak kembali lagi. Tetapi ternyata bukan Inten lah yang mengajak untuk mendaki lereng bukit kecil itu. Agaknya Kuda Rupaka pun ingin sekali untuk mendekati lereng yang nampak hijau ditumbuhi oleh pohon perdu yang rimbun. Apakah Bibi tidak berkeberatan jika kita pergi ke lereng bukit itu? Inten termangu-mangu. Cobalah memohon izin kepada Bibi. Inten pun segera berlari menemui ibundanya yang sedang berada di belakang. Dengan ragu-ragu ia mohon izin untuk pergi ke lereng bukit itu. Ibunya menjadi ragu-ragu sejenak. Apalagi ketika Nyi Uptih berkata, Puteri, sebaiknya Puteri tidak mengajak tamu-tamu itu pergi ke lereng bukit. Mungkin ada sesuatu yang dapat membahayakan Puteri dan tamu-tamu itu. Apakah yang dapat membahayakan itu Nyi bertanya Inten. Nyi Uptih menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak mengatakan sesuatu. Tetapi kedua tangannya bermain di muka mulutnya seperti seseorang yang sedang meniup seruling. Sekilas terbayang seorang anak muda yang pernah dijumpainya di lereng bukit itu pula. Bahkan yang kemudian sering hilir mudik di muka istananya. Tetapi kali ini, ia tidak akan pergi sendiri atau hanya berdua saja dengan Nyi Uptih. Aku tidak akan pergi terlalu jauh Ibu, mohon Inten kemudian. Hati-hatilah akhirnya ibundanya tidak dapat menolak. Setelah berkemas sejenak, maka Inten pun kemudian pergi bersama Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga, berjalan-jalan ke bukit kecil di sebelah istananya itu. Terasa udara yang cerah menyegarkan tubuh. Angin pegunungan yang silir mengalir dengan lembut. Di udara yang jernih nampak beberapa ekor burung berterbangan di antara warna-warna putih awan yang berarak selembar-selembar didorong angin ke utara. Menyenangkan sekali desis Raden Kudarupaka, sebelum pamanda pangeran kudanar pada menghijaukan lereng bukit itu, tentu yang nampak jauh berbeda dari sekarang. Pegunungan yang gundul sahut Panji Surawilaga. Ya, berkata Inten Prawesti. Saat kami datang di tempat ini, maka yang nampak hanyalah tanah gersang, kuning kemerah-merahan. Tentu pamanda pangeran lah yang mengajari orang-orang karang maja membuat parit-parit di daerah kering. Menanami lereng bukit dengan pepohonan yang khusus. Pohon metir dan sebangsanya. Dan sudah barang tentu kemudian dengan pohon buah-buahan. Ya, jawab Inten Prawesti. Mereka bertiga pun kemudian berjalan perlahan-lahan melalui jalan kecil menuju ke lereng bukit kecil itu. Raden Kudarupaka dan Inten Prawesti di depan. Sedangkan Panji Surawilaga di belakang. Untuk beberapa saat lamanya mereka berjalan perlahan-lahan sambil berbicara tentang padukuhan kecil itu. Istana kecil yang dibangun di dekat padukuhan itu, dan bukit-bukit yang kemudian menjadi hijau. Namun tiba-tiba saja langkah Inten Prawesti terhenti, Inten Prawesti tertegun, wajahnya nampak menjadi pucat. Meskipun kemudian ia berusaha melenyapkan kesan-kesan ini, dan melangkahkan kakinya pula. Namun Kudarupaka segera dapat menangkap kegelisahannya itu. Ternyata ketika Raden Kudarupaka memandang agak jauh ke depan, dilihatnya seorang anak muda yang nampaknya memang agak berbeda dengan anak-anak karang maja. Siapakah anak itu bertanya Kudarupaka? Kidang alit, jawab Inten Prawesti. Apakah orang itu menggelisahkan kau? Inten menjadi ragu-ragu, tetapi ia pun kemudian menggeleng, jawabnya, tidak. Tetapi Kudarupaka tidak dapat dikelabuinya. Dan ia pun bertanya pula, apakah anak itu anak karang maja pula? Bukankah mas, anak muda itu bukan anak karang maja, belum lama ia berada di padukuhan kecil ini. Terasa jantung Kudarupaka dan Panji Surawilaga berdebaran. Tetapi keduanya pun berusaha menghapuskan semua kesan dari wajah mereka. Apakah kau mengetahui namanya? Namanya Kidang alit, bukankah aku sudah menyebutnya? Kudarupaka mengangguk-angguk, bahkan sekilas ia berpaling, tepat pada saat Surawilaga memandangnya. Seolah-olah mereka sedang menyesuaikan pendapat mereka, bahwa anak muda yang bernama Kidang alit itulah yang agaknya telah menyembuhkan Kasdu. Karena itu, maka keduanya pun segera mempersiapkan diri. Meskipun tidak semata-mata, tetapi semakin dekat langkah mereka dengan anak muda yang duduk di atas sebuah batu itu, mereka pun menjadi semakin berhati-hati. Bahkan Surawilaga mencoba memandang berkeliling, apakah benar anak muda itu hanya seorang diri? Tetapi ia tidak melihat orang lain di tempat itu. Beberapa dari Kidang alit, kaki Inten Prawesti terasa semakin berat. Tetapi ia tidak berjalan sendiri. Ia berjalan dengan saudara sepupunya dan seorang pengawalnya. Apalagi jika teringat oleh Inten, bahwa Kidang alit ternyata bukan seorang yang dapat menahan diri terhadap seorang gadis yang menarik perhatiannya, ternyata seorang gadis karang maja telah menjadi korbannya. Untunglah bahwa bagi gadis itu telah diketemukan jalan yang paling baik, meskipun sekedar seperti menimbuni sebuah lubang yang terlanjur tergali. Kuda rupaka menegang ketika ia melihat Kidang alit berdiri, tetapi ia seolah-olah sama sekali tidak menghiraukannya, karena sebelumnya ia memang belum mengenalnya. Dengan tajamnya Kidang alit memandang ketiga orang yang menjadi semakin dekat. Namun Inten Prawesti dan kuda rupaka lewat tepat di hadapannya. Kidang alit menganggukan kepalanya dalam-dalam sambil bertanya, apakah putri akan naik ke atas bukit kecil itu? Inten Prawesti menjadi bingung, tetapi seakan-akan di luar sadarnya terloncat jawabnya, ya, aku akan berjalan-jalan ke atas bukit kecil itu. Sudah lama putri tidak pergi ke sana, melihat-lihat jalur jalan kecil itu dari atas bukit yang kini berwarna hijau. Dan sudah lama putri tidak lagi menghiraukan suara seruling yang menghimbau dari lembah, tempat anak-anak gembala bermain-main dengan ternaknya. Inten semakin bingung, tetapi ia menjawab juga, aku tidak mempunyai waktu lagi. Kidang alit tertawa, katanya, apakah yang putri sibukan, tamu-tamu putri baru kemarin berada di sini, sebelumnya putri tentu masih sempat jika putri ingin. Inten bertambah bingung, nampak wajahnya bahwa ia tidak dapat segera menemukan jawabnya. Ia tidak mengerti kenapa anak muda itu seakan-akan menuntunnya, karena agak lama tidak keluar dari istananya, justru pada saat ia berjalan bersama dengan saudara sepupunya. Karena Inten perawesti menjadi bingung, maka tiba-tiba saja kudarupaka bertanya kepada Inten perawesti, dia jeng, apakah dia jeng sering juga pergi ke atas bukit itu. Pertanyaan itu pun membingungkan, tetapi Inten mengangguk sambil menjawab lirih. Ya, aku memang sering pergi ke atas bukit itu. Dan pada suatu saat dia jeng tidak pergi ke atas bukit? Ya, itu adalah hakmu, kau dapat pergi kapan saja kau ingin pergi. Dan kau dapat tinggal di dalam istana sampai kapanpun, bahkan jika tiba-tiba timbul keinginanmu untuk pergi ke demak bersama aku besok atau lusa. Inten perawesti termangu-mangu sejenak, dan sebelum ia menyahut, terdengar kidang alih tertawa, katanya, lembah ini mempunyai kenangan yang manis bagi putri. Suara seruling yang tidak berirama itu justru merupakan daya tarik yang tidak mudah dipisahkan antara putri dan lereng-lereng pegunungan yang hijau. Sebuah mimpi yang mengasyikan kuda rupaka yang menyaut. Tetapi pada suatu saat seorang harus bangun dari tidurnya, jika tidak, Maka ia akan tetap pada keadaannya yang paling buruk tanpa mengalami perubahan apapun juga. Kidang alih agaknya masih akan menjawab lagi, tetapi tiba-tiba Inten berkata, Kenapa tiba-tiba saja kita harus melayaninya? Kuda rupaka memandangi Inten sejenak. Sambil tersenyum ia berkata, agaknya diajeng baru menyadari bahwa tidak sepantasnya melayani pembicaraan seorang anak muda yang bukan kadang di pinggir jalan seperti ini. Marilah kita berjalan terus ajak Inten. Kuda rupaka mengangguk, senyumnya masih nampak di bibirnya, Ia berkata, sebaiknya kita lebih memperhatikan bukit yang hijau itu daripada orang-orang yang mengganggu perjalanan ini. Inten Prawesti yang menjadi semakin berdebar-debar itu tidak membicarakan lagi. Ia melihat keadaan yang rasa-rasanya menjadi semakin tegang, karena itu, maka ia pun segera meninggalkan tempat itu. Kuda rupaka masih sempat memandang wajah Kidang alih sejenak, ketika ia pun kemudian melangkah mengikuti adik sepupunya. Nampak sesuatu yang aneh memancar di mati Kidang alih. Tetapi kuda rupaka pun kemudian tidak menghiraukan lagi. Dengan tergesa-gesa ia menyusul Inten Prawesti yang sudah mendahuluinya. Di belakangnya Panji Surawilaga berjalan dengan tegangnya, seolah-olah ia sedang tidak melihat ketegangan yang baru saja terjadi. Kidang alih yang masih tetap berdiri di pinggir jalan kecil itu memandang ketiga orang yang berjalan menjauhinya. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian ia tersenyum sendiri, katanya, anak muda yang meyakinkan, agaknya memang ia memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Dengan jari-jarinya ia mengetahui bahwa Kasdu telah aku bebaskan dari racun yang sangat parah itu. Namun kemudian, ia berkata pula kepada dirinya sendiri, tetapi kehadirannya di padukuhan kecil ini perlu mendapat perhatian. Ketiga orang kasar dan memiliki tenaga racun itu sudah terasa mengganggu, apalagi kedatangan kedua orang bangsawan ini. Tetapi Kidang alih tidak mengambil sikap apapun pada saat itu. Dengan tergesa-gesa, ia pun berjalan meninggalkan tempatnya dan kembali ke padukuhan. Mudah-mudahan ketiga orang yang berada di banjar padukuhan tidak pergi ke lereng itu pula, jika mereka bertemu muka dengan bangsawan-bangsawan itu, maka akan dapat timbul benturan di antara mereka gumamnya sambil berjalan menyusuri jalan sempit. Apa yang terjadi itu, agaknya telah menggelisahkan inten perawesti, itulah agaknya ia menjadi gelisah, bukit-bukit yang hijau dan lembah-lembah yang ditumbuhi rumputan, tidak menarik lagi baginya, jalan-jalan yang nampak menjauh seperti tubuh seekor ular yang menjalar meninggalkan liangnya di bawah gunung, tidak dapat memikatnya lagi. Kau nampak gelisah diajeng bertanya kudarupaka. Ya, aku gelisah sekali. Kudarupaka tertawa, katanya, jangan hiraukan anak itu, mungkin sebelum aku berada di istana Bibi, ia sudah sering mengganggumu pula. Inten ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian jawabnya dengan jujur, aku mula-mula senang mendengarkan ia bermain dengan seruling. Tetapi aku menjadi takut kepadanya setelah peristiwa gadis padukuhan itu terjadi. Kudarupaka mengerutkan keningnya, mendengar inten yang kemudian bercerita dengan singkat tentang kidang alit itu. Kudarupaka mengangguk-angguk, katanya, sudahlah, jangan dicemaskan lagi, kau memang tidak usah lagi berhubungan dengan anak muda itu. Inten Prawestri mengangguk-angguk, tetapi ia sudah tidak dapat menenangkan dirinya lagi, setiap kali nampak kegelisahan memercik pada sikapnya. Ternyata Raden Rupaka pun dapat mengerti, sehingga sejenak kemudian ia pun berkata sambil tersenyum Paman Surawilaga, agaknya dia jenginten Prawesti terpengaruh oleh peristiwa itu, karena itu, marilah kita kembali saja ke istananya, lain kali kita akan mendapat kesempatan untuk berada di bukit ini lagi. Panji Surawilaga tersenyum, jawabnya, tentu putri menjadi gelisah, baiklah kita kembali saja, tetapi lain kali, aku akan menyingkirkan anak muda itu jika ia berani mengganggu putri. Inten Prawesti sama sekali tidak menyahut, ia memang ingin segera pulang, tetapi ia tidak dapat mengatakannya. Demikianlah, mereka bertiga tidak lama berada di lereng bukit itu. Perlahan-lahan mereka berjalan turun menyelusuri jalan di lereng yang rendah itu. Namun di sepanjang perjalanan itu, Raden Kuda Rupaka tidak henti-hentinya mengagumi peninggalan pangeran kuda Narpada. Bukan berujud harta benda atau bangunan-bangunan yang besar dan kuat, tetapi peninggalan itu berupa warna-warna hijau di lereng pegunungan yang luas, parit yang mengalirkan air yang jernih dan jalan-jalan yang semakin teratur. Inten sempat menceritakan keadaan padukuhan itu sebelum ia bersama keluarganya menetap di istana itu. Rakyat Karang Maja tentu tidak akan melupakan jasa paman pangeran kuda Narpada berkata Kuda Rupaka. Ya, agaknya mereka bersikap sangat baik kepada kami sampai saat ini. Kuda Rupaka mengangguk-angguk, tentu rakyat padukuhan kecil itu tidak akan dapat mengingkari kenyataan yang masih dapat dihayatinya saat itu. Ketika kemudian mereka menjadi semakin rendah di kaki bukit kecil itu, sekali ini Inten tertegun, ia melihat dua orang yang sedang berjalan menyusuri kaki bukit itu pula. Siapakah mereka bertanya Raden Kuda Rupaka? Apakah mereka juga termasuk anak muda yang bertingkah laku seperti Kidang Alip itu? Oh, tentu bukan sahut Inten Prawesti, apakah kamu tidak mengenal mereka? Kuda Rupaka mengerutkan keningnya. Apakah keduanya anak-anak yang ada di istana itu dia jeng? Ya, keduanya adalah anak-anak pembantuku yang mengikuti perjalanan kami dari Majapahit. Oh, Kuda Rupaka mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menghiraukan kedua anak muda kakak beradik itu. Namun ketika mereka menjadi semakin dekat, Inten Prawesti lah yang memanggil keduanya untuk mendekat. Sambil berjalan terbungkuk-bungkuk kedua orang kakak beradik itu mendekati Inten Prawesti, wajah mereka nampak tegang dan membayangkan kegelisahan. Hih, kenapa kalian berada di sini? Ampun putri, maksud kami, kami hanya sekedar ingin melihat-lihat daerah baru ini. Inten mengerutkan keningnya, tetapi ia pun kemudian tersenyum. Kenapa kalian menjadi gelisah? Aku tidak apa-apa. Jika kalian ingin melihat-lihat tanah yang mulai menjadi hijau ini, pergilah. Mungkin ada gunanya bagi kalian berdua. Ya, putri, bahkan Byung tadi menyuruh kami berdua mencoba memperkenalkan diri kepada anak-anak muda di Karang Maja. Byung mengatakan agar aku menyebut diri sebagai anak Nyiupih. Agaknya Byung kami sudah banyak dikenal oleh orang-orang Karang Maja. Inten Prawesti tersenyum, katanya, itu memang ada baiknya, kalian dapat berhubungan dengan anak-anak muda Karang Maja, agar jika kalian memerlukan sesuatu, kalian dapat minta bantuan mereka. Terima kasih putri. Pergilah ke Padukuhan itu, atau ke Lereng Bukit, tempat anak-anak muda Karang Maja menggembalakan ternak mereka. Baik putri. Namun dalam pada itu, Raden Kudarupaka menyambung, tetapi berhati-hatilah, bersikaplah sebaik-baiknya agar kalian tidak mendapat gangguan dari mereka. Terima kasih Raden, kami akan mencoba berbuat sebaik-baiknya, sesuai dengan derajat kami. Inten dan Raden Kudarupaka pun kemudian meneruskan perjalanan mereka diikuti olah Panji Surawilaga, kembali ke istana kecil yang terpencil itu. Seperti yang diminta oleh ibunya, Sangkan dan Pinten berusaha untuk berkenalan dengan anak-anak muda dari Karang Maja. Kehadiran mereka di padang rumput di Lereng Bukit, memang sama sekali belum pernah mengenal kedua kakak beradik itu. Tetapi seperti pesan ibunya, maka Sangkan pun segera mengatakan bahwa mereka adalah anak Nyi Upih, pelayan pada istana kecil dan terpencil itu. Oh, seorang gembala yang bertubuh tinggi besar mendekati Sangkan sambil tersenyum, jadi kau anak Nyi Upih itu? Ya, jawab Sangkan. Kami mengenal ibumu dengan baik, ia sering ke rumahku dan kadang-kadang membeli sesuatu dari ibuku. Sangkan mengangguk-angguk, sambil tersenyum pula ia berkata, kami ingin memperkenalkan diri kami. Marilah, ikut kami, kakak-kakak kami yang lebih besar berada di bawah, tetapi sebagian ada yang tinggal di rumah Kibuyut di saat-saat seperti ini. Di rumah Kibuyut, apakah mereka bekerja di sana? Jika ada waktu senggang, kakak-kakak kami memang sering berkumpul di sana. Kibuyut sering memerlukan anak-anak muda untuk membantunya mengatur padukuhan ini sebaik-baiknya seperti yang dianjurkan oleh Pangeran Kudanarpada. Bukankah kalian berada di istana Pangeran itu? Ya, tapi sayang, kami datang jauh terlambat Pangeran Kudanarpada sudah tidak ada di istana kecil itu lagi. Kami semua menyesal kepergian itu berkata Gembala itu, apalagi ayahku, ia benar-benar merasa kehilangan pelindung yang paling baik, bahkan telah berhutang budi kepada Pangeran Kudanarpada. Sangkan hanya mengangguk-anggukan kepalanya, marilah, ajak anak muda itu, aku antarkan kalian ke rumah Kibuyut. Sangkan memandang adiknya sejenak, namun agaknya pinten berkeberatan, katanya, lain kali saja, pergilah sendiri ke rumah Kibuyut itu kakang. Sangkan tersenyum, katanya, lain kali saja kisanak, tetapi kali ini, setidak-tidaknya aku sudah mengenal beberapa anak-anak muda karang maja. Karena pinten berkeberatan untuk pergi ke rumah Kibuyut, maka mereka pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke padukuhan. Maaf kisanak berkata sangkan kemudian sampaikan saja salamku kepada anak-anak muda di karang maja, pada suatu saat kami makan menemui mereka dan berkenalan dengan mereka, selanjutnya kami adalah bagian dari anak-anak di karang maja. Kami sudah berniat, untuk tetap tinggal di sini, sehingga karena itu, kami harus mempersatukan diri dengan kalian. Kami akan menerima kalian dengan senang hati jawab anak yang bertubuh tinggi itu, seperti kami menerima kidang alit di sini, ia telah memberikan banyak pertolongan dan petunjuk bagi anak-anak muda di karang maja. Siapakah kidang alit itu bertanya sangkan? Jika yang kalian maksud dua orang bangsawan yang ada di Istana Pangeran Kudanar pada itu, mereka adalah Raden Kuda Rupaka dan Panji Surawilaga. Bukan. Bukan kedua bangsawan itu, kidang alit adalah seorang petualang. Ia masih muda seperti engkau, ia mempunyai banyak kelebihan dari kami anak-anak muda karang maja dalam segala hal. Sangkan mengangguk-angguk, lalu katanya, sayang kami tidak memiliki kelebihan apa-apa. Tetapi barangkali kalian dapat memberikan pengalaman-pengalaman yang pernah kalian alami di daerah kalian yang lama, bukankah kalian pernah tinggal di daerah peradaban yang lebih tinggi dari padukuhan kami yang terpencil ini? Sangkan mengangguk-angguk, tetapi jawabnya, di daerah yang lama itu pun kami berdua tidak lebih dari seorang anak pelayan. Tentu, justru oleh karena itu akan dapat berguna bagi kami di sini yang masih ketinggalan. Sangkan tersenyum, katanya, kami akan memberikan apa yang dapat kami lakukan seperti saat-saat kami berada di daerah kami yang lama. Tetapi agaknya pangeran kuda narpada dan anak muda yang bernama Kidang Alit itu telah memberikan banyak sekali bagi kalian, sehingga tidak ada lagi yang dilampaui. Gembala yang bertubuh tinggi itu pun tersenyum, katanya kemudian, Baiklah, kami akan menyampaikan kepada kawan-kawan kami tentang kehadiran kalian di istana kecil itu, mudah-mudahan istana itu tidak lagi terlampau suram seperti saat-saat yang lalu. Kini istana itu akan menjadi semakin hidup dengan kehadiran Raden Kuda. Baru paka jawab sangkan, Lalu baiklah kami minta diri, kami akan pergi ke ujung bukit kecil itu, kami ingin melihat daerah yang luas dengan lekuk-lekuk alam yang sangat menarik. Dalam perjalanan dari kota raja, kami pun melalui daerah-daerah pegunungan, tetapi pada umumnya lereng-lereng pegunungan itu nampak gersang dan kering, tetapi pegunungan di daerah ini nampak hijau dan segar. Demikianlah sangkan dan pinten meninggalkan gembala-gembala yang masih sangat muda itu. Tetapi hubungan itu adalah permulaan dari pergaulannya dengan anak-anak muda di Karang Maja yang lebih tua lagi dari gembala-gembala itu. Ketika mereka sampai di atas bukit kecil itu, mereka pun menebarkan pandangan mati mereka ke sekelilingnya, daerah yang luas dan hijau, meskipun di sana-sini masih ada juga daerah yang masih perlu mendapat pemeliharaan, keduanya tidak terlalu lama berada di ujung bukit kecil itu, pinten pun kemudian mengajak kakaknya segera kembali ke istana kecil yang terpencil itu. Kau masih akan tidur lagi sepanjang hari bertanya kakaknya. Pinten mengerutkan keningnya, katanya, tetapi aku sekarang tidak pincang lagi. Kakaknya memandang wajah adiknya yang mulai cerah, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Apakah kita akan berlomba lari? Pinten lah yang bertanya. Lereng ini miring sekali, jika kau terdorong dan tidak dapat menahan diri, kau akan jatuh telungkup, mungkin wajahmu akan tergores batu padas. Pinten termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil bertanya, apakah kira-kira akan terjadi demikian jika kita berlomba lari? Sangkan sama sekali tidak menjawab, tetapi ia pun menunjuk ke lembah, di bawah bukit di sini yang lain dari istana kecil itu, kau lihat, ternak itu semakin lama semakin tumangkar, padukuhan ini akan mengalami hari-hari yang semakin baik jika mereka tidak meninggalkan petunjuk-petunjuk yang pernah diberikan oleh pangeran kudanar pada. Pinten mengedarkan tatapan matanya, sambil mengangguk-angguk ia berkata, nampaknya orang-orang karang maja bukan orang-orang yang cepat menjadi jemuh, sesuatu yang dianggapnya baik dilakukannya terus. Tetapi mungkin anak muda yang disebut namanya bernama Kidang Alit itu pun banyak memberikan pengaruh kepada padukuhan ini. Pinten tidak menyahut, rasa-rasanya ia sedang menikmati hijaunya bukit di sekitarnya. Namun tiba-tiba ia menggamit kakaknya sambil berkata, Kakang, kau lihat tiga orang yang berkuda itu? Sangkan mengangguk. Bagaimana jika mereka datang kemari? Kenapa, biar sajalah mereka datang kemari? Apakah mereka tidak akan berbuat apa-apa atas kita? Ketiga orang itu tentu orang-orang yang pernah dikatakan ibu, bahwa mereka adalah orang-orang yang kasar dan bahkan buas. Tetapi mereka tentu tidak akan berbuat apa-apa atas kita, kita sama sekali bukan orang-orang penting, kita hanyalah anak seorang pelayan, apakah yang akan dilakukan oleh ketiga orang itu atas kita? Tetapi aku cemas, aku seorang perempuan, mungkin mereka akan berbuat sesuatu atasku. Ah, kau terlampau perasa, apakah kau sangka kau itu seorang gadis yang cantik yang dapat membuat setiap laki-laki tergila-gila kepadamu, sehingga dengan demikian kau cemaskan dirimu sendiri? Ah, Binten mencubit kakaknya sehingga kakaknya mengaduh, katakan sekali lagi. Kukumu seperti kuku macan Binten. Kau nakal sekali. Sangkan masih akan menyahut, tetapi ternyata ketiga orang berkuda itu benar-benar menjadi semakin dekat. Sebaiknya kita pergi saja ajak Binten. Kembali ke istana. Tetapi Binten mengerutkan keningnya sambil mengeluh, kita tidak punya waktu. Itu mereka sudah datang, mereka sudah melihat di sini. Sangkan memandang ketiga orang berkuda yang menjadi semakin dekat, namun tampaknya ia tidak menjadi cemas. Aku bukan orang penting, mereka tentu tidak akan menghiraukan kita besisnya. Namun ternyata ketiga orang itu memperhatikan kedua anak-anak muda itu, bahkan seorang dari mereka pun kemudian mendekatinya sambil bertanya, Hi siapakah kalian? Aku sangkan Tuan, dan ini adalah adikku Binten. Orang itu memandang Binten dengan metu yang hampir tidak berkedip, namun tiba-tiba ia bertanya, Itu adikmu? Ya, ya Tuan. Orang itu masih saja memandang Binten dengan tajamnya sehingga wajah Binten menjadi kemerah-merahan, ia sama sekali tidak berani mengangkat kepalanya, bahkan kemudian ia pun bergeser mendekati kakaknya. Di mana rumahmu bukankah kau juga anak-anak karang maja? Sangkan menggelengkan kepalanya, jawabnya, Bukan Tuan, kami bukan anak-anak karang maja. Hi, kami tinggal di istana kecil itu, kami adalah pelayan di istana itu. Orang yang masih duduk di punggung kudanya itu mengangguk-angguk, tetapi ia pun kemudian berpaling kepada kedua kawannya, katanya, mereka tinggal di istana itu. Kami mendengar jawab salah seorang kawannya. Biarlah mereka pergi, kami tidak memerlukannya. Tunggu jawab orang yang pertama, apakah gadis itu memang sebenarnya adikmu? Ya Tuan. Orang itu masih akan bertanya lagi, tetapi kawannya telah memotongnya, ah, kau menjadi mabuk, jika kau melihat perempuan, biarlah mereka kembali ke istana itu, jika pada suatu saat kau benar-benar memerlukannya, kau dapat mengambilnya. Aku memang akan membawanya sekarang. Kawannya mengerutkan keningnya, katanya, kemarilah. Orang yang pertama-tama bertanya kepada kedua anak muda itu pun bergeser mendekati kawannya, sambil berkata kepada Pinten, jangan pergi. Pinten benar-benar menjadi bingung, sekali ia melihat orang berkuda itu mendekati kawan-kawannya. Kau jangan gila berkata kawannya, di istana itu ada dua orang bangsawan, jangan membuka persoalan, yang penting bagi kita, masih belum kita ketemukan, jangan mementingkan persoalan-persoalan kecil yang tidak berarti, jika yang pokok itu sudah kita selesaikan, terserahlah kepadamu, di istana itu pun ada seorang gadis yang lebih cantik. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Biarkan mereka pergi. Orang yang pertama-tama bertanya kepada sangkan itu pun ragu-ragu sejenak, namun kemudian katanya dengan lantang, pergilah kami tidak memerlukan kalian. Demikian kata-kata itu diucapkan, maka Pintan pun segera menarik tangan kakaknya dan dengan tergesa-gesa sekali meninggalkan tempat itu. Ketiga orang berkuda itu tertawa melihatnya, namun dalam pada itu, sepasang matu yang memperlihatkan peristiwa itu dari balik gerumbul agak dikejauhan pun menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa Kidang Alit memperhatikan peristiwa itu dari agak jauh di balik gerumbul perdu, meskipun ia tidak mendengar percakapan di antara mereka, tetapi ia dapat menduganya. Sejenak Kidang Alit tetap berada di tempatnya, di dalam hati ia berkata, untunglah bukan kedua bangsawan bersama Inten Prawesti yang mereka jumpai, jika mereka bertiga masih belum kembali ke istana, mungkin akan dapat terjadi benturan di antara mereka, karena mereka masing-masing memiliki kelebihan. Akhirnya Kidang Alit harus bergeser ketika ketiga orang berkuda itu pun kemudian meninggalkan bukit kecil itu. Tetapi agaknya mereka tidak akan segera kembali ke padukuhan, karena ternyata mereka menempuh perjalanan ke arah lain. Kidang Alit kemudian muncul dari balik gerumbul itu menarik nafas dalam-dalam, sejenak ia mengamati ketiga orang yang semakin lama semakin kecil dan akhirnya menghilang sama sekali. Jika bangsawan-bangsawan itu terlambat sedikit, mereka akan bertemu dengan ketiga iblis itu desisnya. Perlahan-lahan Kidang Alit pun kemudian meninggalkan tempatnya, tetapi ia tidak lagi tergesa-gesa kembali ke padukuhan, ia berdiri beberapa saat lamanya, memandangi istana kecil yang ternyata telah bertambah penghuni. Sejak saat itu, perhatian Kidang Alit kepada istana kecil itu menjadi semakin bertambah, terutama kepada kedua bangsawan yang untuk beberapa saat lamanya tinggal di istana itu pula. Ki Buyut Karang Maja merasa, bahwa kehadiran orang-orang baru di padukuhannya agaknya membawa pengaruh yang kurang baik, ia merasa adanya pertentangan meskipun tidak terbuka di antara mereka. Namun Ki Buyut tidak merasa kuasa berbuat apa-apa, ia sadar bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang dapat dibanggakan, bahkan seakan-akan masing-masing justru ingin mencoba, apakah ada orang lain yang melampaui kemampuan ilmu masing-masing. Dalam pada itu, tingkah laku ketiga orang-orang kasar yang menyebut dirinya bernama Kumbara, Gagakureng dan Nagapasa menjadi semakin menggetarkan hati setiap orang di padukuhan Karang Maja, bahkan beberapa orang tidak lagi berani lewat di muka banjar padukuhan, apalagi perempuan dan mereka yang sedang membawa barang-barang berharga bahkan makanan. Apakah ada seseorang yang pernah diganggunya bertanya Ki Buyut kepada anak-anak muda, terutama perempuan? Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak, namun mereka pun kemudian menggeleng, yang dapat disebut dengan pasti memang belum ada Ki Buyut. Baiklah, jagalah agar perempuan-perempuan di Karang Maja berbuat dengan hati-hati, jangan mendorong orang-orang kasar itu berbuat sesuatu atas diri mereka, karena itu, jauhi sajalah mereka sedapat mungkin. Pesan itu ternyata semakin menggetarkan hati perempuan dan gadis-gadis Karang Maja, ketiga orang kasar itu, seolah-olah bagaikan iblis yang merenungi liang-liang kubur yang masih baru. Dalam setiap saat, tangan-tangannya yang besar dan kasar, akan mencengkam tanah yang masih basah dan mengungkat kembali mayat yang terbujur di dalamnya. Namun beruntunglah, bahwa tidak pernah terdengar berita tentang perempuan yang menjadi korban mereka. Dalam kecemasan tentang perempuan dan gadis-gadis di Karang Maja karena kehadiran orang-orang kasar itu, maka justru yang terjadi adalah di luar dugaan. Sekali lagi Karang Maja diributkan oleh seorang gadis yang tidak dapat menahan diri dan melepaskan kegadisannya yang diserahkan kepada kidang alit. Dan sekali lagi dengan nada penyesalan yang dalam, kidang alit menghadap kibuyut Karang Maja dengan pengakuan yang jujur. Seperti yang pernah terjadi, kibuyut berkata kidang alit, aku seolah-olah telah kehilangan kepribadianku ketika gadis itu memaksaku melakukan perbuatan terkutuk itu. Aku tidak memaksa bantah gadis itu. Tidak dengan kata-kata, tetapi dengan sikap dan perbuatan sahut kidang alit. Gadis tidak menjawab, ia memang melakukan seperti yang dikatakan oleh kidang alit. Kidang alit memang seorang anak muda yang lain dari anak muda Karang Maja. Kenapa terjadi hal itu bertanya kibuyut kepada gadis itu. Aku tidak tahu, tetapi sentuhan jari-jarinya bagaikan telah membiusku. Aku tidak sengaja berbuat apa-apa, aku menolongnya naik tebing yang curam itu sahut kidang alit. Memang aneh sekali berkata kibuyut, peristiwa yang pernah terjadi memang hampir serupa. Seolah-olah sentuhan jari-jari kidang alit telah meracuni gadis-gadis itu. Sama sekali tidak aku sengaja kibuyut, bahkan aku pun merasa seolah-olah aku telah ditenungnya dan melakukannya di luar sadar. Penyelesaian yang ditempuhnya serupa pula dengan penyelesaian yang pernah dilakukan. Seorang anak muda Karang Maja bersedia mengawininya, tetapi kidang alit harus membeli sepasang kerbau bagi sepasang pengantin baru itu. Kidang alit tidak dapat ingkar, ia harus menerima keputusan itu. Namun ternyata bahwa kidang alit mempunyai bekal yang cukup, ia masih sanggup bukan saja membeli sepasang lembu atau kebau, tetapi berpasang-pasang. Dan kibuyut pun bertanya di dalam hatinya, apakah dengan demikian peristiwa yang serupa masih akan terjadi. Tetapi untuk sementara waktu kibuyut masih berusaha menahan perasaannya. Kidang alit telah pernah memberikan sesuatu yang tidak pernah dapat diberikan orang lain atau salah seorang anak-anak muda Karang Maja. Ia telah menyelamatkan Kasdu dari bencana yang sangat mengerikan. Tetapi apakah dengan demikian berarti kidang alit akan dibiarkan berbuat apa saja di padukuhan ini? Pertanyaan itu telah memukul dinding jantung kibuyut di Karang Maja. Dalam waktu yang singkat, berita itu pun telah menjalar di seluruh padukuhan, bahkan Nyi Uptih yang sedang mencari keperluan sehari-hari di padukuhan itu pun segera mendengar pula peristiwa itu. Karena itulah, maka ketika ia kembali ke istana, ia pun segera menyampaikan hal itu kepada momongannya, Inten Prawesti. Puteri, ternyata puteri telah mengambil keputusan yang paling bijaksana. Memang bukan mustahil bahwa kidang alit menyimpan maksud yang kurang baik terhadap gadis-gadis, apalagi apabila puteri sempat dibujuknya. Ah, mengerikan sekali desis Inten Prawesti. Terasa seluruh kulit tubuhnya telah meremang. Yang manakah anak muda yang bernama kidang alit itu ibu bertanya Pinten, aku pun akan menjauhinya pula. Oh, oh macam kau Pinten, kau jangan merasa dirimu cantik, gadis-gadis Karang Maja masih lebih cantik daripada kau, karena itu kidang alit akan menghiraukankah sama sekali. Tentu tidak nyai potong Inten Prawesti, Pinten adalah seorang gadis yang cantik sekali. Ketika ia baru datang, wajahnya memang nampak kasar, kotor dan terbakar oleh sinar matahari, tetapi kini ia nampak cantik sekali. Oh, puteri jangan memuji, ia akan kehilangan akal dan merasa dirinya orang yang paling cantik di seluruh Maja Pahit, itu akan berbahaya baginya. Inten Prawesti tertawa, sedang Pinten yang memberngut nampak justru benar-benar cantik sekali. Namun mereka terkejut ketika mendengar suara tertahan dari balik ginding, ternyata sangkan yang mendengar pembicaraan itu tidak dapat menahan tertawanya, sambil menjengukkan kepalanya ia berkata, Pinten, aku jadi kasihan sekali kepadamu, kenapa kau merasa dirimu menjadi perhatian orang? Siapa-siapa? He Pinten menjawab lantang. Tetapi sangkan sudah hilang dan berlari ke halaman belakang istana itu sambil menyambar sapulidi, karena ia memang akan membersihkan halaman itu. Di Karang Maja, Kibuyut rasa-rasanya hampir kehilangan akal pula, ia tidak tahu, apakah yang sebaiknya dikerjakan. Ia memerlukan Kidang Alit, karena menurut perhitungannya, Kidang Alit akan dapat membantu mengatasi kesulitannya yang dapat terjadi setiap saat. Jika ketiga orang yang berada di banjar itu menjadi semakin liar. Tetapi agaknya Kidang Alit sendiri telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dianggapnya baik bagi para penghuni padukuhan Karang Maja yang kecil itu. Kadang-kadang Kibuyut pun dihinggapi oleh pertanyaan tentang anak muda itu, siapakah sebenarnya anak muda yang menyebut dirinya Kidang Alit, seorang petualang itu. Dalam kebingungan Kibuyut kadang-kadang berjalan tanpa tujuan mengelilingi padukuhannya, maka ia pun selalu menghindari banjar padukuhannya, ia lebih memilih jalan melingkari padukuhan kecilnya daripada melalui jalan induk yang menjulur di depan banjar, jalan yang justru semakin lama menjadi semakin sepi. Hanya orang-orang yang bertugas untuk menyampaikan makan dan minum bagi ketiga orang yang tinggal di banjar itu sajalah agaknya yang masih berjalan melalui jalan induk padukuhan itu. Ternyata Kumbara, Gagakoreng dan Nagapasa pun merasakan suasana yang semakin memburuk di padukuhan itu. Padukuhan kecil itu terasa menjadi semakin sepi dan asing. Karena itu, maka Kumbara merasa perlu untuk segera mengambil sikap, ia sudah merasa terlalu lama berada di padukuhan kecil yang menjemukan itu. Kedua bangsawan itu ternyata tidak segera pergi dari istana kecil itu berkata Kumbara. Ya, kita sudah terlalu lama menunggu sahut Nagapasa, aku sudah tidak sabar lagi. Mula-mula kita menunggu dua hari, kemudian tiga, empat dan berkepanjangan potong gagakureng, sudah waktunya untuk segera bertindak. Jadi, apakah ayahnya, kaketnya, pamannya dan siapa saja yang akan mengambil tindakan balasan, sekarang yang penting, tugas kita dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Ketiga orang itu mengangguk-angguk, seolah-olah mereka sudah mendapatkan kesepakatan untuk bertindak. Ternyata mereka pun kemudian segera membicarakan apa yang sebaiknya mereka lakukan. Dengan mempertimbangkan semua keadaan dan kemungkinan yang ada di Karangmaja. Orang-orang Karangmaja tidak akan ada yang berani berbuat apapun juga, meskipun mereka mengetahui apa yang kita lakukan di istana kecil itu berkata Kumbara. Kita sudah memberikan contoh akibat yang dapat timbul jika seseorang berani mengganggu kehadiran kita di sini. Ya, sahut gagak kubareng, jika perlu kita akan memberikan contoh lebih banyak lagi. Itu tidak perlu, orang-orang Karangmaja dapat kita abaikan di dalam hubungan dengan tugas kita berkata Nagapasa, yang harus kita perhatikan adalah justru kedua orang bangsawan yang ada di istana itu. Sudah tentu sahut kumbara, bukankah kita sudah mengambil sikap terhadap keduanya, keduanya harus kita singkirkan tanpa menghiraukan siapapun yang dapat menuntut balas atas kematian mereka. Jika demikian maka tidak ada persoalan lagi bagi kita berkata Nagapasa, kita dapat berangkat sekarang juga ke istana kecil itu dan langsung bertindak sesuai dengan tugas kita. Memang tidak akan ada kesulitan apapun juga, tetapi tindakan yang demikian adalah tergesa-gesa dan dapat menimbulkan keonharan. Jadi desis Nagapasa, apakah yang harus kita lakukan? Kita menunggu hari gelap, apapun yang kita lakukan, tidak dilihat oleh orang banyak, sehingga apabila kelak benar-benar datang beberapa orang yang mencari kedua bangsawan yang malang itu, tidak banyak orang yang dapat memberikan keterangan yang akan dapat menjadi petunjuk bagi mereka, untuk melacak jejak kita, meskipun seandainya mereka mengetahui juga siapakah kita, namun hal itu akan memerlukan waktu. Kau memang terlampau berhati-hati, aku tidak melihat perbedaan sama sekali, tetapi baiklah, jika kau menganggap bahwa bertindak di malam hari agaknya lebih baik dari siang hari. Kau orang tertua di antara kita. Baiklah berkata kumbara kemudian, kita akan memasuki istana itu dari pintu gebang, kita tidak akan bersembunyi-sembunyi seperti tikus mencuri daging. Sudah barang tentu, kita akan memasuki dengan dada tengadah, kita tahu, bahwa kedua orang bangsawan itu tentu akan mencoba melawan. Tetapi mereka akan kita bunuh dan mayatnya kita tinggalkan di luar pintu gerbang. Semuanya yang menantang rencana dan tugas kita akan kita bunuh. Raden Ayu itu pun jika tidak mau membantu tugas kita, akan kita bunuh juga. Tetapi jangan gadis itu desis naga pasah. Persetan geram kumbara, itu di luar pembicaraan kita, tetapi jika gadis itu menyulitkan kita, apa boleh buat? Aku tidak akan membawanya, aku hanya memerlukannya sementara waktu, jika kemudian harus dibunuh. Aku tidak berkeberatan naga pasah berhenti sejenak, lalu, sudah barang tentu kedua-duanya. Kenapa kedua-duanya geram gagak wareng? Bukankah ada dua orang gadis di dalam istana itu? Gila, itu urusanmu, tetapi jangan mengganggu tugas kita. Tidak, aku berjanji, tugas kita akan kita selesaikan lebih dahulu, aku baru akan memerlukannya, setelah semuanya yang bersifat hidup di dalam istana itu, mati terbunuh, kecuali dua orang gadis itu. Kumbara mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun mengeram, jangan kau membicarakan dengan kami, selesaikan persoalanmu sendiri, tetapi setiap persoalan yang dibeliti oleh nafsu seperti itu, akan mendatangkan sial. Karena itu, jika benar-benar demikian, biar kau sajalah yang akan dimakan oleh nasibmu yang buruk. Naga Pasa tertawa katanya, kau jangan mengutuk begitu, baiklah, jika kalian tidak mau, aku pun tidak akan memaksa, nanti akan timbul pertimbangan tersendiri setelah semuanya selesai. Nah, karena itu, maka jika terjadi sesuatu, bukanlah aku penyebabnya. Kedua kawannya tidak begitu menghiraukannya lagi. Mereka pun kemudian sibuk mempersiapkan senjata masing-masing, senjata yang jarang sekali mereka pergunakan, karena dalam keadaan sehari-hari mereka sudah cukup percaya kepada tangan-tangan mereka yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Apalagi mereka berada di dalam masyarakat pedesaan yang dianggapnya tidak akan mampu berbuat apapun juga atas mereka. Yang mereka pertimbangkan kemudian adalah dua orang bangsawan yang ada di dalam istana itu. Keduanya tentu bukan orang kebanyakan di dalam ilmu kanuragan. Karena itu, maka mereka bertiga harus mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya. Anak muda itu memang berani berkata kumbara, apalagi agaknya ia diiringi oleh seorang pengawal yang tangguh, tetapi mereka tentu belum mengenal siapakah kita. Tentu mereka sudah mendengar tentang anak karang maja yang kita lumpuhkan itu sahut naga pasa. Tetapi berbuat demikian terhadap tikus dari karang maja adalah mudah sekali. Dengan ilmu yang paling permulaan dan sekedar racun yang dapat dicuri dari orang-orang yang mengerti tentang ilmu obat-obatan, maka hal itu akan dapat dilakukan. Tetapi sudah barang tentu tidak dengan care seperti yang kita lakukan atas anak itu. Mungkin dengan menggeruskan senjata di tubuhnya atau menusuk dengan jarum. Tetapi kita tidak berbuat demikian. Dan kibuyut di karang maja dapat bercerita bahwa dengan sentuhan tangan, kita dapat membuat anak itu lumpuh, buta, teli dan bisu. Kumbara mengangguk-angguk, katanya, memang mungkin. Dan memang mungkin pula kedua bangsawan itu merasa memiliki sedikit ilmu untuk dapat melawan kita. Karena itu, bersiaplah sebaik-baiknya. Ketiga orang itu tidak berbicara berkepanjangan lagi, mereka benar-benar mempersiapkan diri. Kumbara telah menyiapkan sebilah pedang yang berwarna kehitam-hitaman oleh racun yang kuat. Jika pedang itu berhasil menyentuh lawannya, maka jika lawannya tidak mempunyai penawar yang baik, maka ia akan segera mati membeku. Gagak Ureng ternyata memiliki senjata yang lain. Selain kekuatan tangannya yang luar biasa dan sebuah cincin yang beracun, ia pun memiliki senjata yang berujung runcing di kedua sisinya. Senjata yang tangkainya tidak lebih panjang dari dua jengkal, tetapi di sebelah menyebelah terdapat ujung seperti ujung tombak yang masing-masing panjangnya lebih dari sejengkal. Seperti pedang kumbara, maka ujung senjata gagak Ureng itu pun beracun pula. Racun yang sama kuatnya dengan racun pedang kumbara. Naga Pasa mempunyai senjata yang lain pula, ia mempergunakan dua buah pisau belati panjang, selain kedua pisau belati panjang itu, juga memiliki beberapa buah pisau yang lebih kecil. Tangannya sudah terbiasa melontarkan senjata-senjata kecil yang seperti kedua kawan-kawannya, senjatanya itu pun beracun pula. Ketiga orang itu hampir tidak sabar menunggu matahari yang merambat-lambat sekali di langit, apalagi ketika warna merah mulai membayang, seolah-olah matahari itu telah berhenti di tempatnya. Kita berangkat setelah makan malam berkata kumbara, sebentar lagi, orang-orang karang maja akan mengirimkan makan malam kita yang terakhir, Aku sudah berpesan kepada mereka, agar mereka memotong seekor kambing muda yang paling gemuk. Apakah kau juga mengatakan bahwa pengiriman ini adalah yang terakhir bagi kita bertanya naga pasah? Tentu tidak. Naga pasah menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Sebenarnya orang-orang karang maja terpaksa menyebelih seekor kambing seperti yang diminta oleh orang-orang yang mereka anggap sedang menghantui karang maja dan tinggal di banjar padukuhan itu. Mereka tidak dapat berbuat lain daripada memenuhinya, apalagi hanya seekor kambing muda yang gemuk, bahkan seekor lembu pun akan diberikannya. Dalam keprihatinan kibuyut di karang maja selalu merasa dikejar-kejar oleh kewajiban yang tidak dapat dipenuhinya, ia sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa atas ketiga orang itu, sedangkan di pihak lain, seorang anak muda yang akan dapat diharap membantunya, ternyata telah mengambil korban bukan satu atau dua ekor kambing muda yang paling gemuk, tetapi korban itu adalah dua orang gadis muda yang terhitung cantik di karang maja. Pada suatu saat memang timbul niatnya untuk mengadukan kesulitannya kepada kedua bangsawan yang ada di istana itu. Mungkin mereka akan dapat membantu katanya di dalam hati. Namun niat itu pun diurungkannya, dengan demikian, jika terjadi sesuatu atas bangsawan-bangsawan itu, maka ia adalah penyebabnya, yang mungkin akan dapat dibebani kesalahan seperti yang telah mencidarainya pula, karena kibuyuk menduga, keluarganya tidak akan dapat menerima hal itu terjadi atas keduanya. Dengan demikian, yang dapat dilakukannya adalah sekedar merenungi dirinya sendiri dan padukuhan kecilnya yang telah dibayangi oleh kesulitan yang semakin lama akan menjadi semakin besar. Sementara itu, langit merah menjadi semakin buram, beberapa orang karang maja dengan tergesa-gesa pergi ke banjar sambil membawa makanan dan minuman bagi tiga orang penghuninya. Setiap kali mereka memasuki halaman banjar, terasa tubuh mereka tergetar, meskipun sejak orang-orang itu berada di banjar, belum seorang pun yang pernah diganggunya sejak ia memukul kasdu. Tetapi bagaimanapun juga, hati mereka tetap tergetar untuk setiap kali bertemu. Apakah pesanku sudah terpenuhi bertanya kumbara kepada orang-orang yang membawa makanan dan minuman itu? Daging kambing maksud tuan? Ya, daging kambing muda dan gemuk, aku sudah jemuh makan daging ayam dan telur. Sudah, sudah, kami membawa hampir seluruh tubuh kambing muda itu, hanya beberapa bagian kami tinggalkan buat makan tuan-tuan besok pagi-pagi. Bagus desis gagak ureng, orang-orang karang maja memang orang yang ramah dan baik hati. Kami mengucapkan terima kasih. Orang-orang yang membawa makanan itu tidak menjawab, mereka meletakkan saja beberapa bakul di atas amben di dalam banjar sambil mengambil sisa-sisa makanan siang yang berserakan. Ketika kumbara membuka tutup bakul-bakul itu pun, ia tertawa katanya, lihatlah, bukankah itu merupakan bekal yang baik bagi kita yang malam ini akan melakukan tugas yang besar, yang akan menentukan kedudukan kita kelak? Gagak ureng tidak menjawab, tetapi tangannya langsung menjamah gumpalan-gumpalan daging di dalam bakul itu, tanpa mengatakan sepatah katapun, ia segera menyumbatkan segumpal daging ke dalam mulutnya. Kumbara tertawa melihat tingkah laku gagak ureng, di sela-sela suara tertawanya ia berkata, dua orang kawanku mempunyai kebiasaan yang menjengkelkan dalam bentuknya masing-masing, yang seorang adalah seorang yang memanjakan nafsu makannya tanpa kendali, sedang yang lain sangat dipengaruhi oleh wajah-wajah cantik tanpa memikirkan akibat-akibat yang dapat timbul karenanya. Dua cacat yang apabila tidak disadari akan sangat membahayakan kedudukan kita semuanya. Namun sambil mengunyah gagak ureng berkata, betapapun rakusnya aku, tetapi aku dapat membedakan, yang manakah yang boleh aku lakukan dan yang manakah yang tidak. Kau sangka aku tidak bertanya naga pasa, jika aku tidak dapat membedakannya, maka aku sudah lebih dari sepuluh gadis-gadis karang maja, terutama di istana itu, yang sudah aku serat ke dalam banjar. Gagak ureng tertawa, tetapi ia masih saja menyuapi mulutnya dengan gumpalan-gumpalan daging. Kita akan makan dahulu berkata kumbara, lalu kita akan melakukan tugas kita sebaik-baiknya, mungkin kita harus membunuh semua yang hidup di dalam istana itu. Naga pasa berpaling sekejap, namun ia tidak menghiraukannya lagi, ia tahu, kumbara sengaja menggelitik hatinya agar ia menyatakan sikapnya, tetapi ia lebih baik diam saja. Sesaat kemudian mereka bertiga pun telah memegang mangkuk masing-masing. Ternyata bukan hanya gagak ureng yang rakus terhadap gumpalan-gumpalan daging kambing, tetapi adalah mereka ketiga-tiganya bagaikan berlomba menghabiskan daging yang terbanyak. Setelah mereka selesai makan dan melemparkan sisanya ke sudut ruangan, maka mereka pun segera membenahi diri, kumbara yang dianggap tertua di antara mereka berkata, kita beristirahat sejenak sambil menyiapkan senjata kita masing-masing, jangan ada yang mengecewakan, selebihnya semua yang akan kita bawa harus sudah tersangkut di pelana kuda kita masing-masing. Karena kita tidak akan kembali lagi ke banjar ini, kita tidak akan bertemu lagi dengan orang-orang karang maja yang dungu untuk seterusnya. Memang mungkin beberapa tahun lagi kita akan datang lagi ke daerah ini, tetapi sudah barang tentu dengan kedudukan yang jauh berbeda. Kedua kawannya tidak menyahut, mereka duduk di muka biliknya, sambil mengipasi dada mereka yang berkeringat. Terasa angin mulai menjadi sejuk, langit yang buram menjadi semakin buram, satu-satu bintang mulai bergayutan di langit yang biru pekat. Beberapa helai awan yang putih mengambang dihembus oleh angin ke utara. Padukuhan ini segera menjadi sepi gumam gagak ureng, jika matahari terbenam, maka hampir semua pintu telah tertutup, hanya satu-dua orang saja yang masih berada di luar rumah. Pada umumnya mereka pergi ke rumah kibuyut sahut naga pasa. Gagak ureng mengangguk-angguk, matanya yang tajam seolah-olah sedang menusuk ke dalam kegelapan. Satu-satu nampak cahaya pelita yang menembus dinding rumah yang berlubang, jatuh ke atas dedaunan di halaman, sentuhan angin yang menggerakkan dedaunan itu, bagaikan mengguncang sinar pelita yang menggeliat seperti sedang dibayangi oleh kegelisahan yang sangat. Gagak ureng menarik nafas dalam-dalam, meskipun hampir setiap pintu rumah sudah tertutup rapat, tetapi seolah-olah gagak ureng dapat melihat, sekeluarga yang sedang dilanda oleh kecemasan tentang hari depannya, duduk di atas samben bambu yang besar, betapapun juga seorang ayah mencoba menghibur anak-anaknya, tetapi anak-anak yang kecil itu tidak dapat menghindarkan diri dari ketakutan yang luar biasa, begitu juga ibunya. Kenapa aku justru menjadi hantu bagi sesama manusia? Pertanyaan itu tiba-tiba saja telah menghinggapi jantung gagak ureng. Kali ini agaknya yang terakhir katanya di dalam hati pula. Gagak ureng mulai membayangkan, bahwa jika usahanya kali berhasil, dan ia mendapat upah uang atau kedudukan yang cukup memadai, maka ia akan hidup wajar untuk seterusnya, dan ia pun akan menukar namanya lagi dengan namanya yang sebenarnya. Marga jati. Namun demikian ia berkata kepada diri sendiri, tetapi tugas ini harus diselesaikan dahulu. Gagak ureng menggeliat ketika ia mendengar kumbara berkata, ujung malam ini sudah mulai gelap, marilah kita berangkat, kita tidak akan berjalan tergesa-gesa. Kita akan menikmati malam terakhir di karang maja ini sebaik-baiknya. Ketiga orang itu pun kemudian mempersiapkan diri, semua milik mereka telah mereka siapkan dan mereka sangkutkan pada pelana kuda mereka masing-masing, senjata mereka telah siap pula untuk dipergunakan sewaktu-waktu. Mungkin kedua orang itu perlu dibantai dengan senjata berkata kumbara, karena itu jangan meremahkan keduanya, keduanya bukanlah anak-anak kecil lagi. Sejenak kemudian, maka ketiga orang itu pun segera berangkat meninggalkan Banjar Desa, tidak ada orang karang maja yang mengetahuinya, pada umumnya mereka sudah berada di dalam bilik masing-masing. Hanya satu-dua anak muda sajalah yang masih berada di rumah kibuyuk karang maja. Mereka berjaga-jaga sambil berbincang, sekali-kali mereka menengok kasdu nampaknya keadaannya memang berangsur baik. Tetapi anak-anak muda yang masih tinggal di rumah kibuyuk itu, tidak berani pulang ke rumah masing-masing, hingga menjelang pagi hari. Ketakutan itu selalu mencengkam hati setiap anak-anak muda sejak di Banjar tinggal ketiga orang yang sama sekali tidak dikehendaki oleh orang-orang karang maja, namun yang sama sekali tidak dapat diusiknya itu. Meskipun demikian, seperti juga perempuan dan gadis-gadis, anak-anak muda karang maja belum pernah mengalami perlakuan yang dapat menghentikan denyut jantung mereka dari ketiga orang yang tinggal di Banjar itu. Dalam pada itu, ketika angin malam menjadi semakin dingin, Gumbara, Gagakoreng dan Nagapasa telah menjadi semakin dekat dengan istana kecil yang terpencil, di malam hari istana itu memang nampak suram dan sepi sekali. Seperti sebuah rumah hantu desis Nagapasa. Ya, sebuah rumah di lareng bukit kecil, lihat, jika bulan kebetulan purnama, maka istana itu justru akan menjadi semakin mengerikan nampaknya. Seolah-olah dari balik pintunya akan dapat bermunculan sebangsa hantu, jin dan bekas sakan. Kita akan memasukinya, kita akan segera menemukan penghuni istana itu yang sebenarnya. Kawan-kawannya tidak menyahut lagi, mereka memusatkan perhatian mereka kepada istana yang sepi dan suam itu. Sebuah lampu minyak yang berkeredipan menerangi sebagian kecil pendapa yang terbuka. Namun, bagaimanapun juga, hati ketiga orang itu pun terasa menjadi berdebar-debar, mereka sudah terbiasa membunuh, tetapi rasa-rasanya membunuh perempuan yang tidak terbahaya justru sangat mendebarkan hati. Ketiga orang itu tidak akan tergetar hatinya jika senjata mereka pada saatnya terhujam di dada kedua orang bangsawan yang sedang berada di istana itu pula, tetapi jika mereka harus membunuh perempuan yang ada di dalamnya, maka tangan mereka akan menjadi gemetar. Bahkan tiba-tiba saja tumbuh penyakit di hati gagak ureng, apakah untungnya dengan membunuh perempuan-perempuan itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, seandainya mereka melawan, apakah yang dapat mereka lakukan, dengan sekali dorong, mereka akan jatuh pingsan. Gagak ureng menarik nafas dalam-dalam, tanpa sadarnya ia berpaling memandang wajah kumbara yang tegang, di dalam keremangan malam, gagak ureng tidak dapat melihat dengan jelas bentuk dan kerut-merut di wajah kawannya itu. Namun Naga Pasa agaknya mempunyai pikiran yang lain, setiap kali ia menengadahkan wajahnya, dan seolah-olah tersenyum seorang diri. Gila desis gagak ureng di dalam hatinya, Naga Pasa tentu akan mengambil kedua gadis yang ada di istana itu. Ia tidak akan segan membawanya dan melemparkan ke tepi jalan selagi gadis itu tidak sadarkan diri. Gagak ureng adalah seorang laki-laki yang hampir tidak pernah bertanya kepada kawan-kawan dan kepada diri sendiri. Apakah korbannya perlu dikasihani atau tidak? Ia adalah laki-laki yang bengis dan tidak berperi kemanusiaan. Namun tiba-tiba saja, sebuah kejemuan telah merayapi hatinya, justru selagi ia bergerak mendekati istana yang kecil dan terpencil untuk melakukan tugasnya yang cukup berat. Gila, ia mengeram di dalam hatinya, Kenapa aku ragu, apakah sebenarnya aku ketakutan melihat kedua orang bangsawan yang ada di istana itu? Gagak ureng tidak sempat merenung dirinya lebih jauh. Kumbara memberi isyarat dengan tangannya, sehingga mereka bertiga pun kemudian berhenti beberapa langkah di depan regol halaman istana yang suam itu. Kita akan memasuki halaman istana, kita akan menambatkan kuda kita di luar gol berkata Kumbara. Kenapa di luar gol bertanya Naga Pasa? Kuda kita tidak boleh menjadi sasaran kebingungan kedua orang yang ada di istana itu. Jika mereka kehilangan akal menghadapi kematian, mereka akan dapat dengan gila menyerang kuda yang tidak tahu menahu tentang perkelahian itu. Selebihnya, kita akan dapat dengan cepat meninggalkan halaman jika keadaan memaksa desis Gagak ureng. Naga Pasa memandanginya dengan heran, katanya, Hi, sejak kapan kau memperhitungkan Kero untuk melarikan diri? Bukan untuk melarikan diri sahut Gagak ureng, tetapi ia tidak menemukan kata-kata untuk melanjutkan kalimatnya. Naga Pasa tertawa, katanya, kedua orang yang tinggal di istana itu adalah bangsawan-bangsawan yang hanya pandai berhias dan merayu perempuan, karena itu mereka harus dibunuh, jika tidak, maka perempuan-perempuan akan menjadi korban mereka dan hidup tersiasia di hari tuanya. Cukup, desis Kumbara, marilah kita bersiap-siap, semuanya akan segera dimulai. Ketiga orang itu pun meloncat turun dari kuda mereka dan menambatkan kuda-kuda itu di Batang Perdu di depan istana itu. Untuk sesaat mereka mencoba mengamati keadaan, tetapi istana itu benar-benar telah menjadi sepi. Kita akan masuk sekarang berkata Kumbara. Gagak ureng dan naga pati mengangguk kecil, hampir di luar sadar, mereka pun telah merabah senjata masing-masing, seolah-olah mereka ingin meyakinkan, bahwa senjata-senjata mereka akan dapat menyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi. Sejenak kemudian Kumbara pun telah berdiri di muka pintu regol, beberapa kali ia mencoba mendorongnya, tetapi agaknya pintu itu telah diselarak. Kita dorong saja desis naga pasa. Itu akan membuat keributan, kita dapat mengangkat selarak dengan memasukkan tangan kita pada bagian yang rusak itu. Aku tidak telah tendesis gagak ureng, aku akan loncat dinding batu dan aku akan membukanya dari dalam. Kumbara mengangguk, katanya, baik, lakukanlah. Gagak ureng pun segera meloncat ke atas dinding batu yang mengelilingi halaman, sejenak ia memandang ke bagian dalam dari dinding batu itu. Ternyata halaman itu benar-benar sepi. Tidak ada sesuatu nampak bergerak meskipun sekedar oleh seekor kadal. Gagak ureng segera meloncat masuk, dengan hati-hati ia melangkah mendekati pintu gerbang dan kemudian membuka selaraknya. Kumbara dan naga pasa yang berada di luar, menarik nafas dalam-dalam, seolah pintu telah terbuka lebar-lebar bagi tugas yang akan dilakukannya, meskipun yang sudah terjadi baru ujung dari keseluruhan tugas yang sangat berat. Terlebih-lebih dengan kehadiran kedua orang bangsawan yang berada di dalam istana itu pula. Apakah kita akan langsung memasuki istana bertanya Gagak ureng? Sudah barang tentu jawab Kumbara, kita tidak akan membuang waktu lebih lama lagi. Marilah geram naga pasa, pekerjaan kita sudah selesai. Kau bermimpi, kita baru mulai. Ya, kita baru mulai, tetapi selanjutnya adalah mudah sekali. Kumbara memandang naga pasa dengan tatapan mati yang ragu, namun ia pun kemudian tidak menghiraukannya lagi. Perlahan-lahan ia mulai melangkah mendekati pendapa yang remang-remang diterangi oleh lampu minyak yang redup. Kita akan naik ke pendapa dan langsung mengetuk pintu berkata Kumbara. Ya, kita akan mengetuk pintu sahut naga pasa yang mulai melangkahkan kakinya naik ke pendapa. Tetapi langkahnya terhenti, dengan wajah yang tegang ia memandang Kumbara dan gagak ureng yang juga termangu-mangu. Aku mendengar sesuatu desis naga pasa. Ya, aku juga mendengar sesuatu sahut Kumbara. Ketiganya pun kemudian berdiri mematung, namun untuk beberapa saat lamanya, tidak ada sesuatu yang yang mereka dengar, desah angin pun tidak. Aku akan naik berkata naga pasa, ternyata kita telah diganggu oleh kecemasan kita sendiri. Kumbara mengangguk, katanya, ketuklah pintu itu keras-keras. Namun naga pasa tidak sempat menjawab, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa di sisi pendapa itu, dari dalam kegelapan terdengar suara, kau tidak usah mengetuk pintu itu keras-keras, aku berada di sini. Naga pasa segera meloncat turun, dengan wajah yang tegang ia memandang ke dalam kegelapan sambil berkata, nah, ternyata yang kami dengar bukan sekedar nafas kami sendiri. Ia berhenti sejenak, lalu, hi, siapakah kau, apakah kau bangsawan yang ada di istana ini? Ketegangan memuncak ketika mereka melihat bedaunan yang bergerak, dari dalam kegelapan muncul seseorang yang seperti telah diduga, ia adalah seorang dari kedua bangsawan yang ada di istana itu. Oh, kau desis kumbara, terima kasih atas sambutanmu. Namaku Panji Surawilaga. Panji Surawilaga kumbara mengulang, baiklah, kemarilah, aku akan berbicara denganmu sedikit. Panji Surawilaga melangkah mendekati ketiga orang itu dengan tanpa ragu-ragu, tidak ada sepercik kecemasan pun yang membayang di wajahnya. Dimanakah kawanmu itu bertanya kumbara kepada Panji Surawilaga? Ia berada di dalam, tetapi ia akan dengan senang hati menyambut kedatangan kalian pula. Baiklah, apakah kau sedang menunggunya Panji Surawilaga? Aku memang tinggal di istana ini bersamanya, ia sedang menengok bibinya yang agaknya hidup seolah-olah dalam pengasingan. Maksudku, sekarang ini, apakah kau sedang menunggu kawanmu itu? Ia akan keluar nanti, ia tidak sedang tidur, ia tentu mendengar kedatangan kalian, tetapi ia masih berada di dalam. Jika demikian, maka aku akan menemuinya dan menemui istri pangeran kudanar pada. Buat apa kau ingin menemuinya? Ada sesuatu keperluan yang akan aku sampaikan kepada istri pangeran yang telah hilang itu. Kisanak, berkata Panji Surawilaga, agaknya tidak pantas jika Kisanak pada malam hari yang gelap, datang sebagai tamu di istana ini, bukankah besok masih ada hari, aku ingin menasohyatkan kepada Kisanak, besok sajalah datang kembali di siang hari, jangan sekarang. Kumbara menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ia ingin mengedepankan perasaannya yang mulai menjadi panas. Aku datang untuk menemui istri pangeran kudanar pada, aku ingin bertemu barang sekejap, dan aku ingin lakukan sekarang, tidak besok. Kisanak, berkata Surawilaga, sebaiknya Kisanak jangan memaksa, itu kurang baik, yang Kisanak lakukan sekarang ini benar-benar bertentangan dengan kesopanan yang lazim berlaku. Maaf Panji Surawilaga, sahut kumbara, barangkali aku memang tidak menghiraukan sopan santun, tetapi demikianlah keinginanku, jangan menghalang-halangi aku, supaya hidupmu tidak menjadi pendek. Ah, kau sedang menakuti-nakuti jawab Surawilaga, jangan seperti menakut-nakuti anak-anak, karena itu, sebaiknya kalian kembali saja, dan datanglah besok jika matahari sudah naik tinggi. Persetan geram kumbara yang hampir kehabisan kesabaran, kau jangan mempersulit dirimu sendiri. Tentu tidak, aku sama sekali tidak mempersulit diriku, tetapi adalah menjadi kewajibanku untuk memperingatkanmu. Ketahuilah, bahwa Raden Ayu Kudanar pada sekarang sudah tidur, agaknya ia lelah sekali, karena sehari-hari yang ia bekerja di dapur, adalah bukan menjadi kebiasaan istri seorang bangsawan tinggi melakukan pekerjaan itu. Aku tidak peduli, bentak kumbara yang telah kehilangan kesabaran, aku akan masuk dan menemuinya. Sebaiknya jangan ke sana, nanti kita akan dapat berselisih, bukan saja dengan kata-kata, tetapi mungkin dengan kekerasan. Kumbara menggeram mendapat tantangan itu, maka katanya kemudian tidak kalah garangnya, baiklah, jika itu yang kau kehendaki, bukan kamilah yang menentang kalian, tetapi kaulah yang sudah memulainya. Tentu saja bukan aku, aku hanya sekedar mempersilahkan kalian untuk kembali besok, selebihnya adalah pengota atikmu saja. Panji Surawilaga berkata, Naga Pasa yang sudah kehilangan kesabaran, kau tinggal memilih, membawa kami masuk dan mempertemukan kami dengan istri kudanar pada, atau kau akan mati dengan penderitaan yang tidak dapat diperkirakan. Dengarlah Panji Surawilaga, jika tangan kami menyentuh tubuhmu, maka kau akan menjadi lumpuh, bisu, teli dan buta seperti seorang anak muda dari padukuhan Karangmaja. Tetapi di luar dugaan, Panji Surawilaga tertawa, katanya, memang kemampuan anak-anak dari Karangmaja, perguruan Guntur Geni dapat dibanggakan, apabila pemimpinnya yang menyebut dirinya bernama Kiai Sekar Pucang, tetapi bagiku, perguruan itu tidak ubahnya seperti berpuluh-puluh perguruan kecil lainnya yang tersebar dari ujung kulon sampai ke ujung timur pulau ini. Gila kumbara tiba-tiba mengeram, dari mana kau dapat menyebut nama perguruan dan pimpinanku? Dari bekas tanganmu yang berbisa itu, aku pernah melihat seorang anak muda yang kau perlakukan seperti itu, adalah di luar peri kemanusiaan jika kau memperlakukan seorang anak muda pedesaan yang tidak tahu menahu tentang ilmu kanuragan dengan care seperti itu. Ia menentang aku. Apapun yang dilakukannya, kau tentu dengan mudah akan dapat mencederainya, karena anak pedesaan itu adalah anak yang bodoh dan dungu. Tiba-tiba Gagakureng yang sejak semula hanya berdiam diri saja berkata, kita akan berbantah terus sepanjang semalam suntuk, atau akan menyelesaikan tugas kita yang penting ini. Sudah tentu, kita akan segera bertindak. Marilah, aku akan memasuki peringgitan, siapa yang sudah jemuh berbicara, ikuti aku. Panji Surawilaga tertawa, katanya, masuklah, tetapi kalian tidak akan pernah keluar lagi. Jangan hiraukan berkata Gagakureng sambil melangkah naik ke pendapa, kita akan berjalan terus, jika orang ini berani bertindak, ia akan bertindak, ia tahu pasti bahwa ia akan berhadapan dengan perguruan guntur geni. Jangan panik desis Panji Surawilaga. Persetan Gagakureng tidak menghiraukannya. Panji Surawilaga maju beberapa langkah, ketika ia pun kemudian meloncat naik ke pendapa, terdengar pintu peringgitan terbuka. Nampak dalam cahaya lampu minyak seorang anak muda berdiri bersilang tangan di dada. Nah itulah yang seorang berkata Gagakureng. Ya, jawab anak muda yang berada di pintu itu, aku kira kalian dapat diajak berbicara dan meninggalkan halaman istana ini, tetapi ternyata dugaanku keliru, kau memaksa naik dan masuk ke dalam istana bibiku ini. Gagakureng menjadi ragu-ragu sejenak, ada sesuatu yang bergetar di dada, hatinya, tetapi sambil menggerakkan giginya ia berkata, kau jangan mencoba mengganggu tugas-tugas kami, aku akan bertemu dengan bibimu. Jangan kasar berkata Raden Kudarupaka, sebaiknya aku masih memperingatkan kalian sekali lagi, pergilah dan kembalilah besok siang jika memang kalian mempunyai kepentingan dengan bibi. Tidak aku akan bertemu dengan bibimu sekarang. Raden Kudarupaka yang lebih muda dari Panji Surawilaga ternyata lebih cepat menjadi panas. Sambil menggeram ia melangkah lebih maju dan berkata, jangan menyombongkan diri karena kalian adalah anak-anak dari perguruan Gunturgeni, itu sama sekali tidak dapat menggetarkan hatiku. Namun aku masih dapat berbicara dan bersikap sebagai manusia, bukankah kita manusia yang mempunyai akal dan budi, bukankah kita punya mulut untuk berbicara, dan bukankah kita mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak atas miliknya, seperti bibi mempunyai hak atas istananya ini, jangan melanggar hak itu, pergilah. Jangan berbicara lagi kumbara menjadi semakin marah, menepilah, aku akan lewat. Wajah kuda rupaka menjadi merah, dengan garangnya ia berkata, jika demikian, kau akan memaksakan kehendakmu, baiklah itu berarti maut. Kumbara mengerti bahwa tidak ada jalan lain kecuali bertempur, karena itu, maka ia pun berkata kepada Nagapasa dan Gagakureng, kalian bersama-sama dapat membunuh yang seorang itu dengan cepat, aku akan melayani anak gila ini, kemudian kita bertiga akan mencincangnya sampai lumat. Kuda rupaka tidak bergeser dari tempatnya, ia berdiri dengan kaki renggang seperti sebatang tonggak besi baja yang menghunjam jauh ke dalam pusat bumi. Namun dalam pada itu, Raden Ayunar pada dan Inten Prawesti yang ketakutan di dalam ruang tengah istananya yang suam itu. Tiba-tiba seolah-olah mendapat sebuah kekuatan yang lain, ia tidak ingin mengorbankan kemanakannya yang hanya secara kebetulan saja berada di istananya itu. Karena itu maka didorongnya Inten perlahan-lahan sambil berkata, Inten, pergilah kepada Nyi Upih dan anak-anaknya, aku akan menemui orang-orang itu, mungkin yang dicarinya bukan sesuatu yang sulit untuk dipenuhi. Apakah mereka akan mengambil aku ibunda bertanya Inten Prawesti? Tentu tidak Inten, pergilah kepada Nyi Upih, ia akan dapat berbuat sesuatu untukmu. Inten menjadi semakin gemetar, tetapi ia tidak dapat menahan ibundanya lagi. Ketika ibunya bangkit dan melangkah ke pendapa, Inten siap-siap untuk berlari ke belakang, tetapi sebelum ia melangkah ternyata Nyi Upilah yang berjalan tergesa-gesa memasuki ruangan itu. Gusti ia berdesis. Raden Ayu Kudanar padat terhenti, apakah Gusti akan menemui orang-orang itu? Aku akan menemuinya Nyai, mungkin persoalannya dapat mudah aku selesaikan tanpa menimbulkan onar, aku tidak sampai hati melepaskan anggar kuda rupaka bertempur dengan mereka, jika terjadi sesuatu atas anak itu, maka aku akan merasa sangat menyesal. Tetapi berhati-hatilah Gusti. Raden Ayu Kudanar pada mengangguk, sementara Inten Prawesti telah memeluk pemomongnya dengan tubuh yang gemetar. Marilah, duduklah putri Nyi Upih mencoba untuk menenangkannya. Nyai Desis Inten, di mana anak-anakmu? Mereka membeku di pembaringan putri, aku sudah mengajak mereka kemari, tetapi Pinten tidak berani mengangkat wajahnya sama sekali, sedang sangkan bersembunyi di bawah kolong amben bambunya. Aku juga takut sekali Nyai. Sudahlah, aku berharap bahwa segala sesuatunya dapat segera diselesaikan berkata Raden Ayu Raden Kudanar pada sambil melanjutkan langkahnya ke pendapa. Sementara itu, kuda rupaka sudah siap untuk memaksa ketiga orang yang datang dengan kasarnya di malam hari itu untuk pergi, Panji Surawilaga pun telah merabah hulu pedangnya pula. Namun dalam pada itu, kumbara, naga pasa dan gagak wareng pun telah siap menghadapi lawan masing-masing dengan garangnya. Kehadiran Raden Ayu Narpada telah mengejutkan mereka yang sudah siap bertempur di pendapa, apalagi kuda Narpada yang dengan sigapnya meloncat mendekati bibinya, Bibi, silahkan Bibi masuk, biarlah aku selesaikan persoalan kecil ini, mereka adalah anak-anak dari perguruan Guntur Geni yang tidak mempercayai kemampuan prajurit-prajurit Demak, tetapi sebentar lagi mereka akan menyesal dan akan menyebut nama Sultan Demak sambil berjongkok di hadapanku. Anak mas kuda rupaka berkata Raden Ayu Kudanar pada, kau adalah tamuku, kehadiranmu, membuat aku sekeluarga yang kecil ini menjadi gembira, karena itu, aku tidak mau sesuatu terjadi atasmu anak mas, jika pakaianmu sobek, apalagi kulitmu tergores ujung senjata meskipun hanya setebal rambut, aku akan sangat menyesal, semua kegembiraan akan lenyap dan persoalannya tentu akan menjadi berkelanjangan. Kuda rupaka tertawa, katanya, Bibi, aku tidak biasa menyombongkan diri, tetapi bersama-sama dengan Paman Panji Surawilaga, aku akan berusaha untuk melindungi istana peninggalan Pamanda Kudanar pada ini. Terima kasih anak mas, tetapi biarlah orang ini menyebutkan persoalannya, biarlah ia mengatakan, apakah yang akan dibicarakannya dengan aku. Nah tiba-tiba saja kumbara memotong, itu adalah suatu kebijaksanaan yang terpuji. Angger kuda rupaka berkata Raden Ayu Kudanar pada, biarlah ia berbicara. Kuda rupaka menarik nafas dalam-dalam, ia pun kemudian berjongkok di hadapan bibinya sambil berkata, Bibi, adalah kewajiban seorang ksatria untuk berbuat dermat, melindungi yang lemah dan memerangi kejahatan, apalagi terhadap keluarga sendiri, sedangkan bagi orang lain pun harus dilakukannya tanpa pamrih. Bibi, terjadi sesuatu atas diri kami berdua, maka tidak akan ada seorang pun yang menyalahkan Bibi. Bahkan Ayah Anda akan berbangga, bahwa anaknya telah melakukan tugas seorang ksatria, karena itu Bibi, jangan layani orang-orang gila ini, serahkanlah mereka kepadaku. Bagus teriak Naga Pasa, kau akan kami bunuh lebih dahulu, baru kami akan berbicara dan memaksa Bibi untuk memenuhi tuntutan kami. Apakah sebenarnya yang kalian kehendaki bertanya Raden Ayu Kudanar pada? Namun sebelum mereka menjawab Kudarupaka telah meloncat berdiri sambil berkata lantang, selama aku masih berdiri di halaman ini, kalian tidak akan dapat memaksa Bibi untuk terbuat apapun. Karena itu, jika kalian mampu membunuh aku, lakukanlah. Aku akan membunuhmu geram kumbara sambil melangkah maju. Bibi masuklah Kudarupaka perlahan-lahan mendorong bibinya masuk kembali, sehingga Raden Ayu Kudanar pada sama sekali tidak sempat menolak. Demikian Raden Ayu itu hilang di balik pintu, maka pintu itu pun segera ditarik oleh Raden Kudarupaka, sehingga tertutup rapat-rapat. Kau jangan menakuti-nakuti perempuan itu higeram Raden Kudarupaka, sekarang lakukan apa yang akan kau lakukan. Kumbara menggeram, namun sebelum ia berkata sesuatu, Kudarupaka dengan acuh tidak acuh berjalan turun ke halaman sambil berkata, di sini kita mendapat tempat yang lapang untuk saling berbunuhan. Kumbara tidak menjawab, ia pun segera meloncat dari pendapa langsung menyerang anak muda yang memang sudah siap menunggunya itu. Raden Kudarupaka sama sekali tidak terkejut mendapat serangan yang dasyat itu, dengan sigapnya ia meloncat. Bahkan ia masih sempat berkata, racun di tanganmu dan senjatamu tidak akan dapat bekerja di hadapanku. Aku sudah menggosok seluruh tubuhku dengan obat panawar racun, sementara di jariku terdapat sebuah cincin dengan batu akik jumrut sisik wajah. Betapa tinggi ketajaman racunmu, kau sama sekali tidak akan berdaya. Gila, jadi kau mempunyai batu akik jumrut sisik wajah bertanya Kumbara. Ya, dan Paman Panji Surawilaga mempunyai batu akik naga keling. Kecuali obat penawar seperti yang aku pergunakan pula. Persetan. Kalian tentu anak-anak dari perguruan Cengkir Pitu. Kau sudah mengenalnya, Nah, jika demikian, jangan bermain-main dengan racun, tentu tidak ada gunanya. Ntu tidak ada gunanya. Perguruan Guntur Geni dan Cengkir Pitu mempunyai pengetahuan tentang racun dari sumber yang sama. Kumbara menggeram, ia pun segera menyerang pula sambil berteriak, tetapi baik akik jumrut sisik wajah, maupun naga keling tidak mampu membuat kulitmu menjadi kebal. Meskipun kalian tawar dari racun, namun tubuh kalian tidak menjadi kebal oleh senjata tajam. Juga anak-anak dari Guntur Geni tidak akan dapat mengelakkan luka di tubuhnya. Kumbara menjadi semakin marah karena serangannya sama sekali tidak menyentuh lawannya, karena itu, maka ia pun segera menyerang lawannya beruntun dengan senjatanya sambil bertanya, Jika kalian anak-anak Cengkir Pitu, kenapa kalian berada di sini? Kuda rupaka tidak menyahut, tetapi suara tertawanya terdengar tinggi. Dalam pada itu naga pasa dan gagak ureng menjadi termangu-mangu melihat perkelahian yang terjadi. Dalam sekilas nampak bahwa kuda rupaka memang memiliki kemampuan yang dapat dibanggakannya. Namun sementara itu, Panji Surawilaga telah siap pula menghadapi keduanya di halaman istana yang suam itu. Kau akan segera mati desis naga pasa kemudian. Kau atau aku, atau kita bersama-sama. Persetan, kau harus melawan kami berdua. Aku sudah terlalu biasa bertempur melawan kelinci-kelinci penakut yang berkelahi bersama seluruh keluarganya. Persetan kemarahan naga pasa telah memuncak, karena itu serangannya pun segera datang membadai, disusul dengan serangan-serangan gagak ureng yang dasyat. Panji Surawilaga pun kemudian mengerahkan segenap kemampuan bertempur yang cukup tinggi. Ia sadar bahwa kedua orang itu akan memaksanya untuk menyerah dan mati. Kemudian mereka bertiga akan dengan sangat mudah dapat membunuh kuda rupaka pula. Karena itu, maka Panji Surawilaga harus mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan pertempuran antara kuda rupaka dan lawannya. Aku harus bertahan sampai saatnya Raden Kuda rupaka dapat membunuh iblis itu berkata Panji Surawilaga kepada dirinya sendiri, sehingga dengan demikian, sejauh-jauh dapat dilakukan, Panji Surawilaga tidak menghambur-hamburkan tenaganya dalam perkelahian itu. Tetapi hal itu sangat sulit dilakukannya, kedua lawannya memiliki kemampuan yang dapat memaksanya untuk memeras segenap tenaga yang ada padanya. Jika tidak, maka ia justru akan segera mengakhiri perlawanannya. Gumbara dan kawan-kawannya ternyata adalah orang-orang yang memang sepantasnya dipercaya oleh perguruannya untuk menjalankan tugas yang berat itu.